Mu Yu tersesat dalam kekuatan yang tak terbatas. Dia berada di ambang hidup dan mati. Vitalitas segala sesuatu berada di bawah kendalinya, dan layunya segala sesuatu juga berada dalam kendalinya. Di antara kekuatan absolut hidup dan mati, dia adalah dewa segala sesuatu di dunia. Dia tidak perlu bertanggung jawab atas apapun. Luo Sang dan yang lainnya dikirim terbang melewatinya. Feng Hao Chen juga tampak tidak berarti di depannya. Kenapa dia harus melindungi orang ini? Kualifikasi apa yang dimiliki oleh kultifator rendahan ini untuk menjadi tuannya? Feng Hao Chen sedikit mengernyit. Dia jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, auranya telah dikunci oleh Mu Yu. Selama Mu Yu menginginkannya, dia akan mati dan vitalitasnya akan diambil tanpa ampun oleh Mu Yu. Dia harus menghentikan hal ini terjadi. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Feng Hao Chen membentuk segel rumit dengan tangannya. Bola cahaya putih melesat kepikiran Mu Yu dengan kecepatan kilat. Seolah ribuan pisau menusuk saraf Mu Yu. Dalam sekejap, segala macam kenangan membanjiri pikiran Mu Yu. Rasa sakit yang merobek menyebabkan Mu Yu melolong panjang. Sekitar 10 mil berubah menjadi tanah tandus. Semua kehidupan lenyap, hanya menyisakan Kiao Sue dan yang lainnya. Meski tidak dibunuh, mereka ditindas hingga tidak bisa bergerak. Fragmen kenangan mengalir seperti air mengalir, melintas di benak Mu Yu. Mu Yu merasa seolah sedang berjalan melalui koridor memori yang panjang dan sempit. Ada awan dan kabut di sana, dan sepertinya ada sosok yang bergerak di awan. Dia memandang awan dengan kaget karena fokus dari sosok itu adalah dirinya. Seolah-olah seseorang telah mengukir bagian-bagian hidupnya ke dalam awan. Bahkan ada banyak pemandangan asing di awan. Awan tiba-tiba bergegas menuju Mu Yu. Dia seperti orang luar, memandangi pecahan kehidupannya di awan. Dia bahkan bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang di awan. Perasaan yang sangat aneh. Fragmen-fragmen ini tampak begitu familiar baginya. Api membakar seluruh desa. Seorang bayi menangis di lautan api. Nyala api berkobar dan menari dengan liar, melahap apapun yang dilewatinya. Orang tua bayi tersebut telah terjatuh ke dalam lautan api, dan suara bayi tersebut melemah. Namun, sesosok tubuh tiba-tiba melayang ke dalam api, dan kekuatan spiritual yang agung menyapu bayi itu keluar dari api. Kamu cukup beruntung, nak. Wajah si Deng Tian muncul di depan bayi itu sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Saat ini, si Deng Tian tidak memiliki aura suram itu. Sebaliknya, ada sedikit kebaikan, yang membuat Mu Yu merasa sangat aneh di hatinya. Aura hidup dan mati membentukmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi muridku. Si Deng Tian memandangi bayi yang mengenakan lampin itu, merenung sejenak, dan berkata, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Mu Yu. Awan dan kabut sekali lagi menjadi kacau, dan pemandangan baru terpantul di depan mata Mu Yu. Bayi kecil itu telah tumbuh menjadi remaja. Pada saat ini, dia memegang pedang di tangannya dan berlatih di pil kaldron sek. Setiap gerakannya tampak metodis. Mu Yu, pemahamanmu tentang ilmu pedang sangat bagus. Lumayan, si Deng Tian memandang remaja itu dari samping dan menganggup dari waktu ke waktu. Kakak senior, kamu sangat kuat. Itu sebenarnya adalah si Ming Hui. Si Ming Hui adalah adik laki-lakinya dari sekte yang sama. Mu Yu, yang berada di samping, merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Mengapa si Ming Hui dan si Deng Tian menjadi dekat dengannya? Awan dan kabut di depannya sekali lagi terganggu, dan dia masuk ke pemandangan lain. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah menjadi karakter utama dalam adegan tersebut. Dia bukan lagi orang luar, tapi orang dalam. Awan dan kabut sepertinya menyerbu pikirannya, menyebabkan dia berhalusinasi. Kakak Mu Yu, suara ceria Tian Ran memasuki pikiran Mu Yu. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu Tian Ran. Mu Yu jatuh cinta pada Tian Ran pada pandangan pertama, tapi dia tidak berani mengatakannya. Tian Ran adalah gadis yang sederhana, dan Mu Yu ingin melindunginya selama sisa hidupnya. Dia dan Tian Ran melakukan perjalanan ketiga benua, dan hubungan mereka mulai berubah secara halus. Aku suka kakak Mu Yu. Setelah beberapa pengalaman hidup dan mati, Tian Ran meringkuk di pelukan Mu Yu. Jantung Mu Yu berdetak sangat kencang. Dia telah lama menunggu Tian Ran mengucapkan kata-kata ini. Dia tersenyum bahagia, memeluk Tian Ran erat-erat, dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Pada saat itu, perasaan mereka tidak ada habisnya, dan kedua hati mereka bersentuhan dengan lembut. Bahagia sekali, seolah tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Ingatan lain muncul di benaknya. Dalam ingatan ini, dia melihat Kiao Sui. Seorang gadis selembut air menabrak Mu Yu secara kebetulan. Saya Kiao Sui. Kiao Sui memandang Mu Yu. Wajahnya memerah, dan dia terlihat sangat manis. Aku Mu Yu. Mu Yu menggaruk kepalanya, tidak tahu harus berbuat apa. Kiao Sui adalah seorang anak dengan kehidupan yang pahit. Anggota keluarganya dibunuh oleh musuh-musuhnya, dan dia juga bersembunyi dari musuh-musuhnya. Mu Yu membantu Kiao Sui melarikan diri berkali-kali. Perlahan-lahan, hati Kiao Sui condong ke arah Mu Yu. Hingga suatu hari, Kiao Sui memandang Mu Yu dengan tergila-gila. Dia menginginkan jawaban. Kiao Sui, maafkan aku. Yang aku suka adalah Tian Ran. Mu Yu memandang Kiao Sui dengan nada meminta maaf. Kamu tidak pernah memberiku kesempatan, bahkan dalam mimpimu. Mata Kiao Sui memerah, seolah dia sudah tahu ini akan terjadi. Kiao Sui, maafkan aku. Mu Yu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Alasan mengapa dia membantu Kiao Sui adalah karena Kiao Sui, seperti dia, memiliki kemampuan lima elemen klan Iblis Yumeng. Saya mengerti. Kiao Sui menggigit bibirnya dan berbalik untuk pergi. Sosoknya yang kesepian membuat hati Mu Yu sakit. Dia menyadari bahwa dia juga memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Kiao Sui. Awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya datang lagi, dan ingatan itu membawa Mu Yu ke sebuah ruangan. Ruangan ini sangat gelap, dan hanya ada lima orang yang duduk mengelilingi meja. Kita harus bekerja sama untuk membunuh ilusionis itu. Dengan kita berlima, kita bisa mengalahkan ilusionis itu, kata Cheng Yan dengan sungguh-sungguh. Luo Sang dan Xiang Nan mengangguk. Mu Yu memandang Kiao Sui, tapi dia tidak melihatnya. Mu Yu merasakan rasa bersalah yang mendalam terhadap Kiao Sui. Dia benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kenangan itu membawa Mu Yu ke jalan kecil. Mu Yu masih memikirkan Kiao Sui ketika ada sosok yang menghalangi jalannya. Siapa kamu? Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Namaku Feng Hao Chen. Sosok Feng Hao Chen yang seperti orang bijak muncul di mata Mu Yu. Saya seorang ilusionis. Kamu adalah ilusionis yang disebutkan oleh kakak senior. Ekspresi Mu Yu sedikit berubah. Dia mengangkat pedang klon bayangan di tangannya. Misiku adalah membunuhmu. Kamu memiliki rasa bersalah di hatimu. Ada dua gadis yang menyukaimu, tapi kamu menyakiti salah satu dari mereka. Anda terus bertanya pada diri sendiri apakah yang Anda lakukan itu benar. Saya bisa memberi Anda kesempatan, kata Feng Hao Chen dengan tenang, tidak memedulikan kekasaran Mu Yu. Kesempatan apa? Aku akan mengekstrak ingatanmu saat ini untuk sementara dan membiarkanmu mengalami kehidupan baru. Ketika Anda bangun, jika Anda masih menyukai Tian Ran, maka Anda telah membuat pilihan yang tepat. Feng Hao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Kenapa aku harus mencobanya? Apakah kamu tidak ingin memberi Kiao Sui kesempatan di kehidupan lain? Mu Yu memikirkan ekspresi kesepian Kiao Sui. Dia keras kepala dan tegas. Dia selalu menyukai Mu Yu dalam diam. Mu Yu tidak tahu kapan dia mulai menyukai Kiao Sui, tapi dia juga menyukai Tian Ran. Dia tidak ingin mengecewakan kedua gadis ini. Tidak peduli siapa orang itu, dia tidak ingin menyakiti mereka. Oke, aku setuju. Mu Yu memandang Feng Hao Chen. Tapi di dalam mimpi, aku ingin melihat Kiao Sui dulu. Oke, mata Feng Hao Chen berkedip dengan cahaya aneh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kosongkan dirimu. Impianmu akan dimulai dari Gunung Luoshen. Kehidupannya dimulai dari Gunung Luoshen. Dia mengambil Feng Hao Chen sebagai tuannya. Dia menghormati Feng Hao Chen, tapi dia masih ingin melihat Tian Ran dulu. Feng Hao Chen tidak memenuhi janjinya. Dia bahkan menggambarkan si Deng Tian sebagai penjahat. Dia menggunakan metode cuci otak untuk menaklukkan Mu Yu. Setelah mengalami segala sesuatu di benua lapisan ketiga, dia datang dari Sekte Kuali Pil ke surga lapisan kedua. Dia datang ke lembah tempat tumbuhnya rumput dunia bawah. Ketika Mu Yu terbangun setelah dipukul kepalanya oleh Tian Ran, dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang mimpi. Dia dengan keras kepala percaya bahwa Feng Hao Chen adalah orang yang ingin dia lindungi, sedangkan si Deng Tian adalah orang yang ingin membunuhnya. Apa yang sedang terjadi? Dua jenis kenangan memenuhi pikiran Mu Yu. Salah satunya adalah ketika dia memulai dari Gunung Luoshen. Dia melindungi Feng Hao Chen dan mempertaruhkan nyawanya untuknya di surga lapisan kedua. Dia dijebak oleh si Deng Tian. Yang lainnya adalah ketika gurunya mengajarinya bagaimana menjadi seseorang. Pada akhirnya tuannya mati di tangannya. Kedua jenis kenangan itu bercampur menjadi satu. Pandangan dunia Mu Yu runtuh. Mu Yu mengalami sakit kepala yang hebat. Dia menemukan dirinya lagi. Kekuatan Yu Meng yang mengamuk di tubuhnya mulai menghilang. Aura kematian di tubuhnya ditekan. Dua pandangan berbeda tentang dunia dalam benaknya membuatnya merasa bingung. Apa kebenarannya? Apa yang palsu? Apakah kenangan dari Gunung Debu jatuh benar-benar hanya mimpi nyata? Realitasnya ada di tempat ini. Itu milik dunia yang sama sekali berbeda. Kenangan bertahun-tahun, dari Gunung Luoshen ke Lembah Pohon Layu, ke Pulau Abadi Terapung, ke Sekte Kualipil, dan akhirnya ke Surga Lapisan Kedua. Semuanya hanya mimpi. Mimpi yang diciptakan oleh Feng Hao Chen, sang ilusionis. Dia tercengang. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Benturan antara kenyataan dan mimpi membuatnya kembali merasa tersesat. Feng Hao Chen berbohong padanya. Dia menyebabkan kematian Tian Ran dan Xi Deng Tian. Meskipun dia membalas dendam, dia tidak bisa merasa bahagia. Dia merasa dibodohi. Pandangan dunianya tidak lagi normal. Dia tidak bertemu Kiao Sui di kehidupan barunya. Dia pertama kali bertemu Tian Ran dan jatuh cinta dengan Tian Ran. Mungkin Feng Hao Chen tidak pernah peduli siapa yang disukainya. Feng Hao Chen hanya ingin mencuci otak Muyu dan menjadikan Muyu salah satu bangsanya. Namun, Feng Hao Chen tidak mengharapkan hal-hal menjadi di luar kendalinya. Kekuatan yang dimiliki Muyu adalah sesuatu yang tidak dia duga. Muyu memandang empat orang lainnya. Orang-orang ini sebenarnya pernah menjadi teman baiknya, tetapi sekarang mereka semua terluka parah. Tatapannya berhenti pada wajah Kiao Sui. Dia telah memilih kehidupan kedua untuknya, tapi dia tidak memberinya perlakuan yang sesuai. Apakah dia benar-benar menyukai Tian Ran dalam mimpinya? Langit berubah warna. Guntur bergemuruh. Hujan turun. Itu mengalir ke tubuh Muyu dan membasahi pakaiannya. Dinginnya hujan tidak hanya membuat tubuhnya dingin, tapi juga hatinya. Dia mengalami kebingungan yang mendalam. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Muyu, sedang hujan. Kenapa kamu duduk di sini dengan linglung? Suai kecil keluar dari pelukan Muyu. Dia menggunakan ekornya yang besar untuk menutupi kepalanya dan mengulurkan cakarnya untuk menepuk wajah Muyu. Seberkas cahaya melintas di kepala Muyu. Suai kecil. 242. Xiao Suai, mengapa Xiao Suai muncul di sini? Xiao Suai telah mengikutinya sejak gunung Luo Chen, tetapi hal itu tidak muncul dalam ingatan yang dipimpin oleh si Deng Tian. Jika ingatan Muyu benar-benar diciptakan oleh seorang ilusionis, maka Xiao Suai seharusnya tidak muncul di sini. Tunggu sebentar. Ada yang tidak beres. Dia dengan hati-hati memilah ingatan itu dan akhirnya memisahkan dua ingatan yang kacau itu. Muyu meraih Xiao Suai dan mengguncangnya beberapa kali. Orang rakus ini, masih ada bekas minyak di sudut mulutnya. Warna aslinya sebagai pelahap tidak berubah. Dia melihat ke dalam tas kiankunnya dan melihat masih ada sisa makanan untuk Suai kecil. Ada juga ramuan yang tak terhitung jumlahnya yang diperas oleh sekte dan dingdarinya, serta peta yang ditinggalkan Deadwood untuknya. Ini adalah hal-hal yang seharusnya diadapatkan dalam dua tahun terakhir. Apa yang sedang kamu lakukan? Muyu, apakah kamu menderita epilepsi? Xiao Suai berteriak ketidakpuasan di tangan Muyu. Xiao Suai, aku mencintaimu sampai mati. Muyu ingin menciumnya dengan ganas. Dia perlahan-lahan membedakan ingatan yang telah dimasukkan secara paksa ke dalam pikirannya. Meskipun ini sangat nyata, seolah-olah dia mengalaminya secara pribadi, ada cacat dalam ingatan Xiao Suai. Xiao Suai muncul di hadapannya dalam kenyataan. Maka Muyu bisa yakin bahwa ingatan tentang Xiao Suai ini nyata. Dan ingatan tentang si Deng Tian sebagai tuannya adalah palsu. Yang terpenting, mengapa dia memiliki kenangan saat dia masih bayi? Dia masih bayi. Siapa yang bisa mengingat hal-hal masa kecilnya dengan begitu jelas? Tapi dia bisa mengingat dengan jelas kenangan saat dia berumur 1-5 tahun. Ini terlalu tidak normal. Hal macam apa yang mempermainkan di sini? Itu benar-benar menanamkan kenangan palsu dalam diriku. Muyu berdiri. Saat kenangan itu memasuki pikirannya, dia hampir percaya bahwa segala sesuatu dari gunung Luo Chen adalah mimpi. Dia hampir mencampur adukan mimpi dan kenyataan. Karena dari sudut pandangnya, dia sendiri yang mengalami kenangan baru itu. Sulit baginya untuk membedakan mana yang nyata. Muyu berdiri dan menatap Luo Sang dan yang lainnya yang menatapnya dengan kaget. Dia tidak lagi memperhatikan mereka. Tatapannya tertuju pada wajah pucat Tian Ran. Mata Tian Ran tertutup dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Gadis lugu yang dia sukai baik dalam kenyataan maupun dalam mimpi sekarang terbaring diam di sana. Dia melihat luka yang dalam di wajah si Deng Tian. Dia menghormati dan membenci si Deng Tian. Dalam ingatan baru, si Deng Tian berbalik dan menjadi tuannya. Namun kenyataannya, si Deng Tian adalah pelaku utama yang menyebabkan dia tidak bisa meninggalkan lapisan surga kedua. Dia melihat Feng Hao Chen terbaring di tanah dengan damai. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Orang yang paling dia hormati di dunia nyata telah berbohong padanya dalam ingatan barunya. Kenangan yang sangat berlawanan menyiksanya, membuatnya tidak mampu menghadapi si Deng Tian dan Feng Hao Chen. Dia sedikit marah. Kenapa Tian Ran harus mati dalam mimpinya? Siapakah yang memiliki selera buruk hingga menjungkir balikkan tuan dan musuhnya? Dua kenangan di benaknya telah mengubah pandangan dasarnya. Bahkan jika Muyu tahu mana yang asli dan mana yang palsu saat ini, dia akan merasa sangat tidak nyaman seumur hidupnya jika ingatan ini tidak hilang. Saya tidak pernah berpikir bahwa mimpi indah yang saya ciptakan akan dilihat oleh makhluk roh. Feng Hao Chen tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Dia tersenyum pada suai kecil yang berada di pelukan Muyu. Suai kecil memandang Feng Hao Chen dengan bingung dan berkata, Eh, kamu bukan manusia. Tidak, keberadaanmu sama dengan keberadaanku. Siapa kamu? Sama seperti kamu. Kamu tidak bisa menebak identitasku. Aku tidak bisa menanamkanmu ke dalam mimpi yang aku buat. Kita selalu terikat oleh hukum langit dan bumi. Kita berada di luar lima elemen. Eksistensi seperti kita memiliki kekuatan tak terlukiskan yang membatasi satu sama lain. Benarkan, Feng Hao Chen berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu? Kamu tidak diperbolehkan tampil dalam gambar tuanku. Pedang klon bayangan Muyu sudah lepas dari sarungnya. Lalu bagaimana dengan orang ini? Sosok kumu perlahan muncul. Dia memandang Muyu dengan ramah. Kenapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu menanamkan kenangan palsu dalam diriku? Muyu bertanya dengan marah. Karena untuk menghancurkan kemauan seseorang tidak perlu mengandalkan kultifasi. Anda hanya perlu menggunakan ingatan. Feng Hao Chen melambaikan tangannya. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Kumu dan yang lainnya menghilang. Cahayanya meredup. Muyu muncul di tempat baru. Burung berkicau dan bunga bermekaran. Rerumputannya panjang dan kepodang berterbangan. Itu adalah pemandangan yang penuh vitalitas. Tempat tandus itu telah hilang. Hanya Muyu dan Feng Hao Chen yang tersisa. Sebuah meja batu muncul di depan Muyu. Di samping meja batu itu ada pohon beringin tua. Feng Hao Chen sedang duduk di kursi di belakang meja batu. Ada sepoci teh di atas meja batu. Silahkan duduk. Feng Hao Chen memberi isyarat agar Muyu duduk. Muyu tidak bergerak. Dia berkata dengan dingin. Mengapa kamu tidak menunjukkan wajah aslimu? Feng Hao Chen tersenyum. Dia mengelus janggut putihnya dan menyesap teh. Dia berkata perlahan, Apa wajah asliku? Saya tidak punya wajah apapun di dunia ini. Semuanya adalah wajahku. Menurutku orang ini adalah yang paling penting di hatimu. Mungkin lebih mudah untuk berkomunikasi dengan Anda dalam gambarnya. Kenapa kamu melakukan ini? Muyu mencoba memisahkan kenangan 15 tahun terakhir. Dia fokus pada kenangan 2 tahun terakhir. Feng Hao Chen tersenyum. Saya ingin berbicara dengan Anda. Kalau begitu hapus kenangan yang bukan milikku. Lalu kita bisa bicara, kata Muyu. Kenangan apa? Mata bijak Feng Hao Chen bersinar dengan cahaya aneh. Dia memandang Muyu dengan damai. Itu, Muyu terdiam. Dia. Dia mengerutkan kening. Kenangan yang dimasukkan ke dalam pikirannya tiba-tiba menghilang begitu saja. Ingatannya masih utuh, tidak lebih, tidak kurang. Dalam ingatannya, dia memulai dari gunung Luo Chen. Dia berjalan keluar dari pegunungan Moyun, menjelajahi tiga benua, dan memasuki surga kedua melalui sekte dan kaldron. Ingatan si Deng Tian sebagai tuannya tiba-tiba menghilang. Dia masih mengingat kenangan ini. Hanya saja karakter utama dalam ingatan itu bukan lagi dia. Seolah-olah dia hanyalah seorang pengamat yang melihat kehidupan orang lain. Dia ingat kehidupan-kehidupan ini, tetapi kehidupan-kehidupan ini bukan miliknya. Silahkan duduk. Feng Hao Chen memberi isyarat lagi. Muyu menatap Feng Hao Chen sebentar. Tindakan orang tua bijak ini tidak berbeda dengan tindakan tuannya. Untuk sesaat, dia bahkan curiga bahwa inilah tuannya yang sebenarnya. Dalam ingatannya, Feng Hao Chen tidak menyakitinya. Kenangan palsu itu telah lama hilang dari benak Muyu. Muyu ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia duduk. Metode pihak lain sangat brilian. Jika dia ingin membunuhnya, itu mudah. Tidak perlu memainkan trik apapun. Dia ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskannya. Kamu punya banyak pertanyaan. Tanyakan. Feng Hao Chen menuangkan secangkir teh untuk Muyu dan mendorong cangkir teh di depan Muyu. Siapa kamu? Muyu tidak menyentuh teh panas yang sedikit mengepul. Dia awalnya ingin bertanya siapa dia, tetapi pihak lain lebih seperti manusia yang memiliki emosi, dan bukan binatang iblis. Feng Hao Chen merenung sejenak, seolah memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Muyu. Kemudian, dia berkata, Dalam kata-kata kalian manusia, aku dipanggil pantom. Saya bisa menciptakan ilusi tentang segala hal di dunia. Saya bisa melihat semua hal duniawi di dunia. Saya bisa mengendalikan semua jejak di dunia. Saya bisa membuat orang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Saya bisa membuat orang tenggelam dalam mimpi yang berbeda. Saya bisa membuat siapapun menggunakan ingatan mereka untuk menciptakan mimpi. Bisakah Anda memahami penjelasan ini? Muyu berpikir sejenak. Dia tidak memiliki pengetahuan apapun tentang pantom dalam pikirannya. Apakah itu tuannya? Pohon mati? Atau catatan dari Sekte Danding? Tidak ada catatan tentang pantom. Penjelasan pihak lain sepertinya mudah dimengerti, tapi masih sangat abstrak bagi Muyu. Singkatnya, saya bisa membuat seseorang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Saya akan membuat beberapa kenangan fiktif dan menanamkannya dalam pikiran mereka sesuai dengan preferensi saya. Saya suka membalikkan ingatan asli orang itu, membentuk apa yang mereka anggap sebagai orang baik menjadi orang jahat, dan kemudian membentuk orang jahat menjadi orang baik. Hantu tertawa. Muyu tiba-tiba mengerti bahwa ini hanyalah selera buruk pantom. Dia sebenarnya berselisih dengan si Dengtian, tetapi pantom telah menciptakan kenangan tentang si Dengtian yang menjadi master Muyu untuk bermain dengannya. Feng Haochen adalah gurunya, tetapi pantom telah mengubahnya menjadi master pantom yang jahat. Mengapa kamu menemukanku? Meskipun Muyu sangat marah atas apa yang telah dilakukan pantom, dia harus mengakui bahwa pantom memiliki cara yang ampuh. Jika Muyu tidak terbangun dari dua ingatan yang sangat berbeda dalam waktu dan membedakan antara kenyataan dan ilusi, kemungkinan besar dia akan pingsan. Hantu menggelengkan kepalanya. Kaulah yang datang kepadaku. Apakah kamu lupa? Muyu terkejut. Mungkinkah dia secara tidak sengaja membobol wilayah pantom? Hantu ini juga merupakan sejenis monster-monster di lapisan surgawi kedua, tapi mengapa dia begitu akrab dengan dunia manusia? Pantom melihat keraguan Muyu. Dia menatap Muyu dengan makna yang dalam. Aku tidak suka manusia menggangguku, jadi aku ingin menghukumu. Tapi kamu bukan manusia biasa. Anggap saja ini ujianku untukmu. Tes, Muyu tidak mengerti tentang apa tes ini. Kendali kekuasaannya. Kemampuannya melihat melalui mimpi. Keadaan pikirannya. Kehendaknya. Hantu itu tersenyum penuh arti. Semua mimpi tidak lahir begitu saja. Mimpi lahir dari hati dan diubah dari kenyataan. Mimpi yang saya ciptakan bergantung pada kenyataan Anda. Meski terkadang sangat bertolak belakang dengan kenyataan, inilah kekuatan mimpi. Jika kamu tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi, kamu akan kehilangan dirimu sendiri tanpa aku melakukan apapun. Kehendak Anda akan kacau dan Anda akan tenggelam selamanya, tidak mampu melepaskan diri. Hati Mu Yu dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan mimpi sungguh mengerikan. Jika bukan karena kemunculan suai kecil, dia mungkin benar-benar tersiksa oleh dua pandangan berbeda tentang kehidupan. Saya bisa melihat ke dalam hati seseorang, mensimulasikan jalan masa depannya berdasarkan ingatannya, dan menghitung nasib masa depannya. Sayangnya, bagaimana nasib bisa begitu mudah diperhitungkan? Sepertinya kamu tidak menyukai mimpi yang aku atur untukmu. Hanya hantu yang menyukainya. Mu Yu memarahi. Mimpi yang kurencanakan untukmu bukannya tidak berdasar. Ini erat kaitannya dengan masa depanmu. Mengapa kamu tidak mencicipi teh yang kuberikan padamu? Masih hangat. Sayangnya dingin. Cangkir teh di atas meja sederhana dan segar. Tehnya yang harum membuat orang merasa rileks dan bahagia. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Mu Yu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Saat teh hangat masuk ke mulutnya, menyegarkan hati dan pikirannya. Ada keharuman dalam kepahitan dan sisa rasa yang tak ada habisnya. Bahkan Mu Yu, yang tidak tahu banyak tentang teh, merasa ini adalah secangkir teh yang enak. Saya tahu tujuan Anda datang ke sini. Saya melihat jejak keanehan dalam hidup Anda. Anda ingin memperlakukan orang yang duduk di depan Anda dengan rumput dunia bawah. Dia benar-benar layak untuk diperlakukan. Dia mungkin mengubah hidup Anda di masa depan. Siapa tahu, tidak ada salahnya memberikannya kepada Anda. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Siapa bilang mimpi itu pasti palsu. Orang-orang terlalu memperhatikan kenyataan. Mengapa mimpi tidak bisa menggantikan kenyataan? Mungkin mimpi adalah sejenis kenyataan. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Anda harus mengendalikan kekuatan Anda. Jangan biarkan kekuatan mengendalikan Anda. Mungkin apa yang kulihat akan berubah juga. Suara ilusi itu perlahan meredah, meninggalkan Mu Yu duduk sendirian di atas batu. Di depannya ada pintu masuk ke lembah. Dia tidak tahu kapan dia meninggalkan lembah. Langit masih berkabut, namun bagian timur mulai menampakkan fajar. Mu Yu dengan hati-hati mengingat kata-kata hantu itu. Apa yang dia peringatkan pada Mu Yu? Apakah ini tentang masa depannya? Atau apakah itu memperingatkan dia untuk berhati-hati dengan kekuatannya? Mu Yu ingat kekuatan yang dimilikinya dalam mimpinya. Kekuatan dahsyat itu hampir membuatnya kehilangan kemauannya. Kekuasaan mengendalikannya, dan dia tidak mengendalikan kekuasaan. Tapi itu hanya mimpi. Mu Yu menatap rumput hitam dan putih di tangannya. Kedua daun itu, satu hitam dan satu putih, saling bertautan. Aura kematian dan vitalitas berada dalam keseimbangan yang rumit. Ini adalah rumput dunia bawah. Legenda mengatakan bahwa ia tumbuh di perbatasan antara dunia bawah dan dunia kehidupan. Itu bisa berkomunikasi dengan akhirat dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Mu Yu meninggalkan lembah dan perlahan menghilang kekejauhan. Yang tidak dia ketahui adalah dua pasang mata sedang mengawasinya dari langit. Feng Hao Chen, yang diubah oleh hantu, berdiri di langit, menyaksikan Mu Yu pergi. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sampingnya. Itu adalah seorang pria berbaju biru. Dia datang begitu tiba-tiba, tapi sepertinya dia sudah lama berdiri di sana. Jangan muncul sebagai Jian Ying di masa depan, kata pria berbaju biru lembut. Sosok pantom berubah, berubah menjadi awan kabur, dan melayang di sana. Suaranya sangat halus, seolah-olah melewati sungai dan gunung yang luas. Ia berkata dengan sedikit ejekan, Pantom Rain, apakah kamu tidak suka melihat Jian Ying tertiup angin? Pantom Rain tersenyum, Jian Ying telah menyiapkan permainan catur yang besar. Sayangnya, harganya terlalu tinggi. Saya hanya bisa membantunya sebanyak ini. Jika saya berbuat lebih banyak, saya khawatir itu tidak akan baik. Pantom Rain memandang ke langit. Ada cahaya ungu berkedip samar di langit ribuan mil. Lalu bagaimana Muyu akan meninggalkan lapisan surga kedua? Hantu itu bertanya. Kamu menggunakan mimpi untuk menyimpulkan nasibnya. Tidakkah kamu mengerti hal ini? Kata hujan hantu. Bagaimanapun, Jian Ying dan Chen Feng telah memilihnya. Jika saya dapat menyimpulkannya, kami tidak akan berada di sini, kata hantu itu dengan santai. Ayo pergi. Kita tidak bisa membantunya lagi. Faktanya, saya selalu menentang pilihan Jian Ying. Kalau dipikir-pikir, pilihannya jauh lebih baik daripada pilihan kita. Sosok pantong Rain berangsur-angsur memudar dan menghilang ke langit. 243. Bang. Gajah lapis baja emas yang besar itu jatuh ke tanah, menghancurkan sepetak kayu hijau dan menimbulkan awan debu. Bahkan bumi pun seakan bergetar. Si tampan kecil berusaha merangkak keluar dari mulut gajah lapis baja emas, mengumpat sambil pergi mencari tempat untuk mandi. Muyu menatap jiwa iblis gajah lapis baja emas dengan bingung. Bisa mendapatkan jiwa iblis seharusnya menjadi hal yang sangat membahagiakan, tapi Muyu malah mengerutkan kening. Dia sudah mendapatkan rumput neterward dan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Menghitung hari, lebih dari sebulan telah berlalu. Hanya ada empat hari tersisa sampai batas waktu, tetapi Muyu masih belum bertemu satu orang pun. Dia juga belum memikirkan cara untuk meninggalkan lapisan surgawi kedua. Keberuntungannya sepertinya telah berakhir. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin mendapatkan lebih banyak jiwa iblis, itu tidak ada gunanya. Ayo pergi, aku akan memberimu jiwa iblis sebagai camilan. Muyu melemparkan jiwa iblis itu kembali ke si tampan kecil. Si tampan kecil baru saja selesai membersihkan tubuhnya, jadi dia tidak menahan diri dan melemparkan jiwa iblis ke dalam mulutnya. Kamu bilang ada lusinan orang yang datang ke lapisan langit kedua. Kenapa kita tidak bertemu satu pun dalam beberapa hari terakhir? Si tampan kecil bertanya dengan cadel. Mengenai meninggalkan lapisan surgawi kedua, si tampan kecil tidak peduli pada awalnya. Namun, setelah Muyu memberitahunya bahwa jika dia tidak meninggalkan lapisan surgawi kedua, dia tidak akan bisa makan bebek panggang dan stik drum ayam lagi. Ada terlalu banyak binatang iblis yang kuat di lapisan surgawi kedua, tetapi energi spiritual di sini kaya. Mungkin semua orang bersembunyi untuk berkultivasi. Muyu berspekulasi. Banyak orang tidak datang ke lapisan surgawi kedua dengan suatu tujuan. Beberapa orang datang ke sini murni untuk bercocok tanam. Berkultivasi di sini jauh lebih bermanfaat daripada berkultivasi di lapisan surgawi ketiga. Jika mereka memilih untuk berkultivasi, maka wajar jika Muyu tidak dapat menemukannya. Sebenarnya, jika kita bisa melakukan sesuatu yang menggemparkan, kita mungkin bisa menarik perhatian sebagian orang. Kata si tampan kecil. Misalnya. Misalnya, menciptakan ledakan besar. Ledakan. Saat suara si tampan kecil turun, suara yang memekakkan telinga terdengar dari timur. Bumi benar-benar bergetar sesaat, dan kemudian retakan padat menutupi seluruh gurun, mengagetkan binatang iblis yang sedang beristirahat di tempat teduh. Banyak binatang iblis memandang ke arah timur gurun dengan bingung. Ada aura penghisap jiwa yang membuat mereka ingin tunduk. Di timur, seberkas cahaya warna-warni melonjak ke langit, menghancurkan awan putih di langit. Segera setelah itu, gelombang ki yang deras menyebar dari pilar cahaya. Udara sepertinya mulai terdistorsi, dan gelombang ki yang agung menyerang tanaman dan binatang iblis. Banyak binatang iblis yang tercabik-cabik oleh gelombang ki ini bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Anggota badan dan tulang mereka yang patah terlempar keluar bersama gelombang ki. Bahkan pohon berumur seratus tahun pun berubah menjadi debu oleh gelombang ki. Muyu dan Suai kecil juga terlempar, tetapi mereka sangat jauh dari pilar cahaya. Pada saat gelombang kejut mencapai mereka, kekuatannya sudah jauh lebih lemah. Muyu mengeluarkan pedang pemecah bayangannya tepat waktu dan menikamnya ke tanah. Segera, dia mendapatkan kembali pijakannya. Dia memandang pilar cahaya di kejauhan dengan takjub. Ki spiritual memancar ke segala arah, dan cahaya warna-warni memenuhi langit. Seolah-olah harta karun langka telah muncul. Komandan kecil, ini, ledakan ini disebabkan olehmu. Muyu menelan ludah. Itu, tidak mungkin, kan? Mulut Si Ausuai terbuka lebar saat dia menatap ke depan dengan tidak percaya. Dia hanya bercanda, bagaimana bisa begitu mudahnya menyebabkan ledakan sebesar itu. Muyu dan Si Ausuai saling memandang dan berteriak gembira, Tunggu apa lagi? Keributan sebesar itu pasti akan menarik banyak orang. Tenang saja, hati-hati jangan sampai menginjak kotoran anjing. Mencicit. Muyu mengangkat kakinya dan melihat tumpukan menjijikkan itu. Dia memutar matanya ke arah Si Ausuai dan berkata, Jangan membawa sial. Kamu telah dibungkam. Manusia dan binatang itu terbang menuju lokasi ledakan tanpa henti. Tidak masalah apakah harta karun langka telah muncul atau tidak. Apa yang paling ingin dilihat Muyu sekarang adalah pikiran yang segar, Oh tidak, orang yang hidup. Selama itu manusia, itu akan baik-baik saja. Pertama, dia harus menyelesaikan masalah Leontine Giok teleportasi. Kemudian, dia akan melihat apakah orang-orang itu dapat memberinya tumpangan dan meninggalkan surga kedua. Di tebing, Gui Suanyu melihat ledakan di depannya. Cahaya warna-warni terpantul di matanya, tapi terlihat sangat dingin. Apakah akhirnya muncul? Dibandingkan dengan Gui Suanyu di pegunungan Moyun, dia telah mengubah penampilannya. Setiap gerakannya memancarkan udara dingin. Di belakangnya berdiri empat murid gerbang neraka lainnya, tiga pria dan satu wanita. Semuanya tampak pucat dan tidak berdarah. Kami terlalu ceroboh. Kami tidak menyangka akan menimbulkan keributan sebesar itu. Aku khawatir hal itu akan menarik perhatian murid-murid lain, kata wanita dari gerbang neraka itu dengan lembut. Namanya Gui Hongyu. Kultifasinya telah mencapai surga ketujuh dari alam jiwa yang baru lahir. Dia adalah orang dengan budidaya tertinggi selain Gui Suanyu. Gui Suanyu mencibir, mereka nomor dua. Klan Iblis adalah penghalang terbesar. Mari ikuti rencananya. Ya, ketiga murid gerbang neraka di belakangnya menghilang dari tebing dalam sekejap mata. Danau itu berkabut dan air biru jernih sedikit beriak. Matahari menyinari permukaan danau, membuatnya berkilau. Di tengah danau ada puncak gunung. Keagungannya bisa dilihat dari jauh. Pilar warna-warni di puncak gunung mengjulang ke langit. Cahaya warna-warni membuat seluruh danau semakin indah. Itu seperti surga di bumi. Muyu mencoba terbang, tetapi penghalang tak terlihat melilit danau dan memantulkannya. Dia berjalan mengitari danau dan menyentuh penghalang dengan tangannya untuk melihat apakah ada celah untuk masuk. Namun, pada saat ini, suara sitar yang menyenangkan terdengar di telinga Muyu. Suaranya begitu indah, bagaikan musik surga, merdu dan jauh. Namun, pikiran Muyu tiba-tiba menegang. Dia mengetukkan kakinya dengan ringan dan tubuhnya bergoyang, menghindari beberapa bilah suara yang tajam. Rauwana, Muyu memutar matanya. Dia datang ke sini dengan penuh semangat untuk mencari seseorang, tapi dia tidak menyangka orang pertama yang dia lihat adalah Rauwana, wanita dari Sekte Giok yang memiliki dendam padanya. Rauwana mengelus senar sitar dengan tangan kirinya. Wajahnya menunjukkan sedikit kebencian. Aku berkata bahwa aku akan memotong tangan kirimu saat aku melihatmu lagi. Terakhir kali di Misti Breat City, Yu Meng menyebabkan keributan pada tes alkimia yang diadakan oleh Bill Cauldron Sek. Saat Muyu mengejar Muyu Meng, dia bertemu Rauwana. Awalnya, dia telah membantu Rauwana dengan niat baik, tetapi dia menyadari bahwa tangannya sedang memeluk titik lembutnya. Oleh karena itu, Rauwana selalu membenci Muyu. Eh, bukankah itu tangan kananmu yang terakhir kali? Mengapa itu menjadi tangan kirimu? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah itu tangan kananku? Ah iya, aku jarang melakukan hal seperti itu. Bagaimana saya bisa mengingat tangan kiri dan tangan kanan saya? Muyu merentangkan tangannya dan mengedipkan matanya, berkata dengan polos. Kamu mendekati kematian. Rauwana mengangkat senar sitar lagi dengan putus asa. Bila suara yang menghancurkan bumi menebas Muyu. Berhenti, berhenti, berhenti. Muyu berteriak sambil menghindar. Budidaya Rauwana telah meningkat pesat dalam dua tahun terakhir. Kultifasinya telah mencapai cakrawala kelima dari tahap jiwa yang baru lahir. Hari ini, dia tertarik dengan keributan besar itu. Dia tidak menyangka akan melihat Muyu berkeliaran di sekitar danau begitu dia tiba. Memikirkan bagaimana Muyu memanfaatkannya, dia sangat marah. Dia bahkan tidak menyapanya dan langsung menggunakan senar sitar untuk melayaninya. Aku akan berhenti setelah aku memotong tangan kirimu. Rauwana mengertakkan gigi. Itu tangan kanan, tangan kanan. Suai kecil mengingatkannya pada waktu yang tidak tepat. Diam, aku sudah bilang kalau kamu sudah dibungkam. Muyu memarahi. Meskipun budidaya Rauwana telah meningkat pesat, dia masih tidak bisa menjadi ancaman bagi Muyu. Muyu memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung dengan orang lain. Dia telah menggunakan kekuatan periode jindan untuk menerobos pulau abadi terapung tempat berkumpulnya para jenius tahap jiwa baru lahir. Di matanya, Rauwana tidak layak untuk disebutkan. Jika kamu tidak berhenti, tangan kiri dan kananku tidak akan sopan padamu. Muyu adalah seorang pria yang tidak berkelahi dengan wanita. Selain itu, dia masih harus bertanya kepada Rauwana tentang Leontine Diok teleportasi nanti. Oleh karena itu, dia bertahan dan tidak melawan. Silakan dan coba. Rauwana mendengus. Senar sitar di tangannya masih bergemerincing. Muyu merasa sedih. Saat dia hendak menangkap Rauwana dan menginterogasinya, musik sitar Rauwana tiba-tiba berhenti. Ada orang lain di sampingnya. Orang itu berpakaian kuning. Dia secantik peri dan memancarkan aura suci. Cukup, Ana. Jangan kasar. Peri mengsin melayang dan meletakkan tangannya di bahu Rauwana untuk menghentikannya. Peri mengsin benar-benar menakjubkan. Aura acu-tau-acunya jauh dari aura Rauwana. Muyu ingat bahwa kakak senior kedua luosang yang murahan tampaknya memiliki dendam pribadi terhadap peri mengsin. Dia selalu penasaran tentang bagaimana peri mengsin, yang dihormati sebagai peri oleh dunia, telah menyinggung luosang. Kamu pastilah saudara muda Muyu yang terkenal dari sekte Kualipil. Saya mengsin dari sekte Giok. Peri mengsin sedikit menganggup pada Muyu. Setiap kerutan dan senyumannya begitu natural dan natural, memberikan kesan yang baik kepada orang lain tentang dirinya. Orang yang menaruh dendam terhadap mengsin adalah luosang, bukan dia. Dia segera tersenyum dan berkata, saya tidak tahu tentang nama terkenal Anda, tapi saya pasti Muyu. Saya tidak menyangka rekan Muyu ada di sini. Saya mendengar bahwa Muyu telah menerima ajaran sebenarnya dari pohon layu senior Evergreen. Dia bahkan mampu menyatu dengan pil peringkat tujuh tidak lengkap dari sekte Kualipil yang belum pernah berhasil dilakukan oleh siapapun. Seratus tahun. Bakat seperti itu benar-benar tak tertandingi di dunia. Kata-kata peri mengsin begitu tulus. Tidak ada tanda-tanda kemunafikan atau kepura-puran. Kata-katanya sangat enak didengar. Peri mengsin terlalu baik. Penggabungan dengan pil tidak lengkap hanyalah sebuah kebetulan, kata Muyu. Dia tidak tahu bahwa tindakannya di sekte Pil Kauldron telah diketahui oleh dunia budidaya di tiga benua. Ada banyak murid sekte luar dari sekte lain yang datang untuk belajar alkimia di Pil Kauldron Sek. Muyu telah menyebabkan keributan besar di Pil Kauldron Sek. Mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Untuk dapat menyatu dengan pil peringkat tujuh yang tidak lengkap, bahkan Master Sekte Pil Kauldron, Daois Yundan, tidak dapat melakukannya. Poin ini saja sudah cukup menarik perhatian banyak orang. Haha, rekan Muyu terlalu rendah hati. Bagaimana penggabungan dengan pil tidak lengkap dapat dijelaskan secara kebetulan. Tepat pada saat ini, suara lain terdengar dari jauh. Seorang pemuda berpakaian hijau mendarat di atas batu di tepi danau. Pria ini tampan dan anggun. Pakaian hijaunya berkibar tertiup angin, dan ada seekor condor hijau bermata tiga berputar-putar di sekelilingnya. Siapa kamu? Muyu menatap condor bermata tiga itu. Condor ini sangat arogan dan merupakan salah satu binatang iblis peringkat empat terbaik. Mengapa ia mengikuti pria di depannya ini? Pria itu menamparkan keningnya dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, maaf, maaf. Saya Singgao dari Sekte Kaisar Bumi. Salam untuk Peri Mengsin, Peri Rau Ana, dan rekan Muyu. Orang-orang dari Sekte Kaisar Bumi terkenal karena menjenakkan binatang iblis. Kekuatan pertarungan sebenarnya dari masing-masing murid mereka tidak dapat dipisahkan dari binatang iblis. Muyu berpikir sejenak dan bertanya, Singgao, kamu tidak mungkin saudara laki-laki kailai, kan? Singgao. Singgao menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Benar, kakakku adalah kailai. Dia memberitahuku banyak hal tentangmu. 244 Dengan Peri Mengsin dan Singgao di sini, Rau Ana hanya bisa menekan kebenciannya terhadap Muyu untuk saat ini. Muyu mengangkat bahunya. Gadis ini terlalu pendendam. Belum lama ini, dia menyentuh lembutnya. Itu tidak disengaja, jadi tidak ada gunanya dia terus memikirkannya. Jadi tidak ada yang tahu apa yang ada di tengah danau, kan? Setelah berbasa-basi, Muyu mengubah topik menjadi pilar cahaya berwarna-warni di tengah danau. Pilar cahaya itu sangat megah. Tidak ada yang tahu apa itu. Seperti kata orang dahulu, ketika sebuah harta karun muncul, langit dan bumi akan berguncang. Mungkinkah harta karun langka telah muncul di tengah danau? Rau Ana memelototi Muyu dan mengungkapkan pendapatnya terlebih dahulu. Singgao menggelengkan kepalanya. Tidak, ki iblis di danau itu luar biasa. Pikiran condor bermata tiga ku bergetar, dan ia telah kehilangan kekuatan biasanya. Itu sebabnya aku berspekulasi bahwa binatang iblis yang kuat akan segera lahir. Pernahkah Anda mendengar legenda raja binatang iblis? Legenda raja binatang iblis. Jantung Muyu berdetak kencang. Dari sepuluh raja binatang iblis yang dia kenal, satu-satunya yang dia tahu adalah raja binatang iblis keraputi. Raja binatang iblis keraputi adalah target orang-orang dari gerbang neraka. Mereka sepertinya ingin menggunakan sembilan formasi untuk menundukkan raja binatang iblis. Muyu telah berurusan dengan inti batin raja binatang iblis keraputi dengan kiaosue di istana bawah tanah. Pada akhirnya, dia menemukan hubungan antara kiaosue dan binatang iblis. Mungkinkah pilar cahaya di tengah danau itu ada hubungannya dengan raja binatang iblis? Dikatakan bahwa salah satu dari sepuluh raja binatang iblis, raja binatang iblis keraputi, disegel di suatu tempat di lapisan kedua surga. Mungkinkah dia berada di sini? Namun, hal ini selalu menjadi legenda. Saya khawatir kami tidak dapat memastikannya. Peri Mengsin berkata dengan elegan. Singgau menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah rumor yang tidak berdasar. Langit lapisan kedua dulunya adalah dunia binatang iblis. Namun, beberapa ratus tahun yang lalu, binatang iblis melanggar langit dan melanggar hukum surga lapisan kedua. Oleh karena itu, mereka meskipun binatang iblis surga lapisan ketiga tidak muncul di hadapan manusia, mereka tidak sepenuhnya menghilang. Sepuluh raja binatang iblis menghilang seribu tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Lokasi persis raja binatang iblis keraputi berada di lapisan kedua surga. Apa artinya melanggar surga? Apa yang telah menghancurkan ras iblis? Bukankah mereka menghancurkan umat manusia? Muyu bertanya dengan bingung. Tidak ada yang tahu apa itu daus surgawi yang ilusi. Bagaimana ras iblis punah juga merupakan misteri bagi kami. Aura iblis di tengah danau begitu kuat. Condor bermata tigaku memberitahuku bahwa raja mereka akan segera turun. Singgau membelai bulu lembut condor bermata tiga. Herring bermata tiga tampak agak gelisah, tatapannya tidak pernah meninggalkan tengah danau. Dia benar, aura di tengah danau sama dengan aura inti dalam raja iblis keraputi di istana bawah tanah. Namun, sekarang raja iblis keraputi telah kehilangan intinya, ia tidak berbeda dengan binatang iblis biasa. Ia tidak memiliki kekuatan tempur. Siaosuai berbisik ke telinga Muyu. Ketika Muyu mendengar kata-kata suai kecil, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika Kiaosuai datang untuk raja iblis keraputi, bukankah dia juga akan muncul di sini? Dia pasti telah mencuri inti raja iblis dari Muyu untuk memungkinkan raja iblis keraputi memulihkan kekuatannya. Apa yang akan terjadi pada raja iblis keraputi setelah kekuatannya pulih? Muyu melihat sekeliling. Mungkin Kiaosuai sedang memata-matai mereka dari suatu tempat di dekatnya, bersiap mengambil kesempatan untuk menyelamatkan raja iblis yang tidak memiliki kekuatan tempur. Apa yang kamu cari-cari? Rauh Ana dengan dingin mendengus. Muyu hanya kesal dengan wanita ini. Kenapa dia terus menatapnya? Dia berkata, Saya punya pertanyaan. Jika saya kehilangan Leontine Giyok teleportasi, apakah ada cara untuk meninggalkan lapisan surga kedua? Singgau berkata, Leontine Giyok teleportasi tidak bisa hilang. Setelah hilang, tidak ada cara untuk pergi. Leontine Giyok teleportasi hanya dapat membawa satu penggarap jiwa yang baru lahir. Namun, Demon Beast tidak terpengaruh. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membawa masuk condor bermata tiga, dan kamu tidak akan bisa membawa tupai kecilmu yang lucu. Bah, kamu tupai kecil yang lucu. Suai kecil menatap tajam ke arah Singgau sebelum kembali ke pelukan Muyu. Ketika orang lain menyebutnya tupai kecil yang lucu, ia terlihat sangat tidak senang. Kata, tampan, selalu didahulukan, dan menyebutnya lucu adalah sebuah penghinaan. Hati Muyu tenggelam lagi. Dia awalnya berpikir bahwa setelah dia menemukannya, dia mungkin bisa meminta mereka untuk memberinya tumpangan. Namun, Leontine Giyok teleportasi tidak dapat menteleportasi dua orang. Ini memusingkan. Tidak heran si Minghui berpikir dia pasti akan mati. Agaknya, dia sudah mengetahui hal ini. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Anda tidak kehilangan Leontine Giyok teleportasi, bukan? Rauh Ana mengejek. Aku hanya bertanya. Leontine Giyok teleportasiku baik-baik saja. Muyu tidak berniat memberi gadis ini kesempatan untuk memukulnya ketika dia terjatuh. Leontine Giyok teleportasi semuanya diproduksi oleh Pil Kauldronsek. Muyu tidak menyangka orang lain akan memiliki Leontine Giyok teleportasi tambahan. Aku baru saja memeriksanya. Danau ini memiliki kekuatan misterius yang menghalangi kita untuk masuk. Adakah yang punya cara untuk menghilangkannya? Xing Gao bertanya. Semua orang saling memandang. Sebelum berkumpul, semua orang sudah mencoba memasuki puncak di tengah danau. Sayangnya, semuanya gagal. Hanya ketika mereka berjalan di sepanjang danau barulah mereka bertemu satu sama lain. Saat ini, terdengar suara sesuatu menerobos udara. Seorang pria muda melayang dan mendarat di depan semua orang. Wajah orang ini dingin seperti diukir dengan pisau. Dia memiliki tepi yang tajam dan alis yang ramping. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang dan berkata, Salam, rekan Daois. Saudara Xing Gao dan kedua peri, bagaimana kabarmu? Haha, saudara Zhu Feng Jian, Anda juga di sini. Xing Gao menangkupkan tangannya dan berkata, Peri Meng Xin dan Rou Ana juga mengenal orang ini. Mereka pun menyambutnya dengan sopan. Hanya Muyu yang mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengenal orang ini. Ini, Zhu Feng Jian memandang Muyu dan bertanya sambil tersenyum. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Zhu Feng Jian yang terkenal dari lembah pembersihan pedang. Pedang Zhu Feng Jian di tangan kirinya sangat menakjubkan. Jurus pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Ini adalah rekan Daois Muyu dari Pil Kau Drone Sek. Rekan Daois Muyu juga sangat luar biasa. Dia adalah satu-satunya murid senior Witeretri Evergreen. Di pulau terapung abadi, dia pernah, Xing Gao tiba-tiba berhenti. Dia merasa telah bertindak terlalu jauh karena udara di sekitarnya seketika berubah menjadi dingin. Pedang panjang yang dingin diarahkan ke Muyu. Cahaya pedang itu seperti air, diliputi oleh cahaya dingin, menyebabkan orang menggigil tanpa sadar. Kamu adalah pembunuh yang membunuh dua kakak mudaku, pedang cepat dan pedang lambat, Muyu. Suara Zhu Feng Jian sedingin pedang di tangan kirinya. Ketika Muyu mendengar tentang pedang cepat dan pedang lambat, dia sedikit terkejut. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa dia telah membunuh apa yang disebut duo tak tertandingi ini. Pedang cepat dan pedang lambat adalah dua pendekar pedang jenius dari lembah pembersihan pedang. Keduanya bersama-sama hampir tak terkalahkan di antara generasi muda lembah pembersi pedang. Mereka juga terkenal di dunia kultivasi. Siapa sangka mereka berdua akan mati di bawah pedang Muyu di pulau terapung abadi. Muyu tidak takut. Dia memiliki hati nurani yang bersih tentang apa yang terjadi saat itu. Pihak lain mendambakan tanaman merambat naga di tubuhnya. Mereka mengepung Muyu, yang masih berada di tahap inti emas, dengan budidaya tahap jiwa baru lahir. Dibunuh oleh Muyu, hanya bisa dikatakan bahwa keterampilan mereka lebih rendah dan mereka pantas mendapatkannya. Apa? Apakah Anda berencana membalaskan dendam mereka? Muyu berkata dengan ringan. Kedua adik laki-lakiku dibunuh olehmu. Tentu saja, kamu harus membayar harganya. Niat membunuh Zuo Feng Jian sangat menakjubkan. Muyu sedikit tersenyum. Ketika saya berada di periode jindan, saya membunuh dua peerless lembah pembersih pedang Anda. Sekarang saya berada di tahap jiwa yang baru lahir, saya tidak keberatan membunuh satu lagi. Ketika kata-kata Muyu keluar, wajah semua orang sedikit berubah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati bahwa Muyu terlalu sombong. Ketenaran Zuo Feng Jian lebih menakutkan daripada duo peerless. Dia memegang pedang di tangan kirinya. Ketika dia berumur 15 tahun, dia telah membuat namanya terkenal di dunia kultivasi. Dia pernah berperang melawan 12 tiran jahat dari Lin Niqiyu sendirian. Lin Niqiyu adalah tempat berkumpulnya para penjahat yang terkenal di dunia budidaya. Masing-masing dari mereka berada di lapisan surgawi ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir. Kultivator mandiri yang tak terhitung jumlahnya mati di tangan mereka. Ketika Zuo Feng Jian baru saja melangkah ke lapisan surgawi pertama dari tahap jiwa yang baru lahir, dia mengalahkan 12 tiran tahap jiwa baru lahir lapisan surgawi ke-9 dengan satu pedang, membangun posisinya di generasi muda. Sekarang Zuo Feng Jian telah mencapai lapisan surgawi ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir, pedang kirinya tidak pernah dikalahkan. Kemungkinan besar dia bisa bertarung melawan seorang kultivator tahap keluar tubuh. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Meskipun Mu Yu membunuh pedang cepat dan pedang lambat dari tahap jiwa yang baru lahir ketika dia berada di periode jindan, semua orang menduga bahwa Deadwood pasti diam-diam membantunya. Oleh karena itu, pembunuhannya terhadap Peerless Duo tidak membuktikan apapun. Yang paling penting adalah Mu Yu berasal dari Sekte Danding. Sekte Danding memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka adalah kutub buku yang hanya tahu cara memurnikan pil dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Mu Yu menjadi terkenal baru-baru ini karena dia menggabungkan pil tingkat 7 yang tidak lengkap. Untuk dapat memadukan pil tingkat 7, seseorang harus menjadi seorang jenius. Meski begitu, dalam kesan umum semua orang, para murid sekolah Danding adalah penggarap dengan kekuatan bertarung rendah. Terlepas dari keterampilan alkimia mereka yang luar biasa, mustahil bagi mereka untuk bertarung dengan para jenius muda terkenal ini. Nada yang besar sekali, Zuo Feng Jian mendengus. Belum pernah ada seorang penggarap tahap jiwa baru lahir yang berani memprovokasi dia seperti ini. Kata-kata Mu Yu tidak diragukan lagi membuatnya marah. Kalau begitu aku ingin merasakan ilmu pedangmu. Sing Gao segera keluar untuk memuluskan segalanya dan berkata, Kalian berdua, tolong jangan bertengkar. Kalian berdua adalah talenta surgawi di bidang masing-masing. Pedang kiri saudara Zuo Feng Jian terkenal di seluruh dunia. Ilmu pedangnya luar biasa dan tidak ada yang berani meremehkan keunggulannya. Sungguh mengagumkan. Saudara Mu Yu adalah seorang jenius langka dari sekte Danding. Untuk dapat memadukan pil tingkat tujuh yang tidak lengkap sungguh langka. Jika kalian berdua bertengkar, itu akan menjadi bias. Saudara Zuo Feng Jian juga akan dicurigai menindas yang lemah. Sing Gao sudah lama percaya bahwa Mu Yu dan saudaranya Kailai adalah sama. Mereka hanya tahu cara mengolah pil dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup di dunia luar terlalu lemah. Mereka sama sekali bukan tandingan Zuo Feng Jian yang terkenal itu. Terlebih lagi, alkemis adalah orang-orang yang ingin dikagumi semua orang. Dengan prestasi Mu Yu, masa depannya pasti tidak terbatas. Pada saat ini, dia secara alami ingin membantu Mu Yu. Kata-katanya juga untuk mengingatkan Mu Yu bahwa Zuo Feng Jian adalah lawan yang sangat kuat. Dia ingin Mu Yu mundur. Tapi aku juga tidak suka orang menodongkan pedang ke arahku. Yang lain berpikir bahwa Mu Yu hanya tahu cara memurnikan pil setelah mengikuti Deadwood Evergreen. Siapa sangka identitas aslinya adalah murid Dewa Sejati Lu dari lapisan ketiga. Dewa Sejati menggunakan sembilan pedang surgawi untuk menghancurkan serangan Yu Mon dan menekannya. Ilmu pedangnya diakui sebagai yang nomor satu di dunia. Sebagai murid pedang bayangan Chen Feng, bagaimana ilmu pedang Mu Yu bisa takut pada Zuo Feng Jian? Sungguh menggelikan. Saudara Xing Gao benar. Saudara Zuo Feng Jian, mengapa kamu tidak memberi wajahku dan saudara Xing Gao dan menyingkirkan pedangmu? Kita semua berada di lapisan surga kedua sekarang. Mari kita bicara setelah kita keluar. Kata Peri Meng Xin. Huff, karena Peri Meng Xin dan kakak Xing Gao memohon padamu, aku akan melepaskanmu. Anda sebaiknya berharap bahwa Anda tidak bertemu saya sendirian suatu hari nanti. Jika tidak, saya tidak peduli jika Anda jenius. Banyak orang jenius yang mati di bawah pedangku. Saya tidak peduli jika Anda seorang pembuat pil. Telapak tangan kiri Zuo Feng Jian bergerak sedikit, dan pedang itu menghilang dari tangannya. Melihat Zuo Feng Jian telah berhenti, wajah Rou Ana berkilat kecewa. Dia juga mengetahui reputasi Zuo Feng Jian. Dia sangat berharap Muyu diberi pelajaran oleh Zuo Feng Jian agar dia bisa melampiaskan amarahnya. Saya juga menantikan hari itu. Mari kita lihat apakah reputasi Zuo Feng Jian tidak layak diterima. Tidak baik jika dia menghancurkan reputasinya di tangan pembuat pil. Muyu tidak menyukai orang yang menganggap dirinya sempurna. Seringkali, masalah datang kepadanya tanpa alasan, dan dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Namun, dia bukanlah kesemak lembut yang mudah ditindas. Jika dia masih bisa mentolerir ketika diarahkan ke hidungnya, itu tidak masuk akal. Zuo Feng Jian masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, danau di depannya tiba-tiba bergetar hebat lagi. Seolah-olah ada sesuatu di udara yang hancur. Fragmen kekuatan batin berjatuhan dari langit di atas danau, menciptakan riak-riak di tanah. 245. Puncak gunung di tengah danau mengjulang tinggi hingga ke awan, dan puncaknya tidak terlihat dari jauh. Saat ini, langit masih dipenuhi cahaya warna-warni. Pemandangannya luar biasa indah, dan cahaya pelangi memancar dari puncak gunung. Itu cukup spektakuler. Beberapa dari mereka berhenti di kaki gunung. Mereka ingin terbang secara langsung, tetapi ada batasan di puncak gunung yang mencegah mereka menggunakan SWOT Kinesis Flight. Mereka tidak punya pilihan selain berjalan mendaki gunung. Gunung ini tidak berbeda dengan gunung biasa. Semakin tinggi mereka pergi, semakin besar tekanan yang mereka rasakan pada tubuh mereka. Seolah-olah mereka membawa batu seberat seribu kilogram. Itu sangat berat. Apa yang sedang terjadi? Rauh Ana mengerutkan kening. Di antara kelompok tersebut, tingkat budidaya Rauh Ana bukanlah yang terendah. Muyu hanya berada di cakrawala ketiga dari alam Naschen Sol. Tingkat kultivasinya berada di bawah, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menanggungnya. Sedangkan untuk Rauh Ana, itu agak berat. Peri Mengshin mendekati Rauh Ana dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantunya berbagi tekanan. Xing Gao juga mendekati Muyu. Menurutnya, Muyu paling membutuhkan bantuan dalam situasi seperti ini, jadi dia berencana membantu Muyu. Terima kasih. Muyu berterima kasih padanya dan tidak menolak. Namun, Zuo Feng Jian mencibir di depannya. Jelas, dia memprovokasi Muyu. Menurutnya, sangat menggelikan jika Muyu membutuhkan bantuan orang lain. Dia bahkan lebih yakin bahwa pedang lambat dan pedang cepat mati di tangan Muyu karena keberuntungan. Pada saat ini, tanah tempat mereka berdiri menonjol dengan cepat. Ekspresi semua orang berubah saat mereka segera berputar-putar. Saat ini, mereka tidak dapat terbang atau melakukan apapun. Pilar bumi tiba-tiba muncul dari tanah dan membawa mereka tinggi ke langit. Kemudian, pilar bumi berhenti mengjulang. Agak aneh. Xing Gao berjalan ke tepi pilar bumi dan melihat ke bawah. Mereka berada sekitar 100 meter di atas tanah. Biasanya, mereka bisa langsung melompat ke bawah, tapi sekarang, jika mereka ingin terbang, akan ada gravitasi pada mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk terbang. Jika mereka melompat ke bawah, mereka pasti akan terjatuh dengan mengenaskan. Membuat pilar bumi seharusnya merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh Ertyumon. Mengapa itu muncul di sini? Zuo Feng Jian berjongkok dan menyentuh batu di bawah kakinya, tapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Batuan biasa benar-benar telah menjebak mereka. Seseorang tidak ingin kita naik gunung. Muyu mengamati sekeliling. Pola formasi muncul dan menghilang dengan sangat teratur. Dia segera memahami bahwa ini adalah semacam formasi ilusi, yang khusus digunakan untuk menimbulkan masalah bagi mereka yang mendaki gunung. Apa yang kita lakukan sekarang? Jika Anda tidak bisa terbang ke bawah, apakah Anda ingin turun? Rau Ana bertanya. Semua orang memikirkan cara. Mereka tidak bisa terbang sekarang, tapi mereka bisa menggunakan pedang terbang di tubuh mereka untuk menusuk secara horizontal ke pilar bumi, dan kemudian turun selangkah demi selangkah. Ayo turun! Tubuh Zhuofengjian bersinar dan pedang terbang di tangannya menembus pilar bumi. Seluruh tubuhnya tergantung di udara saat dia mengeluarkan pedang terbang lainnya dan menusukkannya ke pilar tanah di bawah. Selangkah demi selangkah, dia turun. Saat semua orang bersiap untuk turun, Singgau menemukan bahwa Muyu tidak melakukan gerakan apapun. Muyu, apakah kamu tidak berencana untuk turun? Singgau bertanya dengan rasa ingin tahu. Terjebak di udara bukanlah pertanda baik. Kenapa kamu turun? Jika kamu turun, kamu hanya akan jatuh kembali ke sini. Muyu berjalan ke tepi pilar bumi dan mengetuk kekosongan di depannya. Riak muncul di kehampaan, seolah tangannya menyentuh permukaan air yang tenang. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia berkata, Kita tidak perlu turun. Jalan lurus saja. Apakah kamu idiot? Jika kamu berjalan lurus ke depan, bukankah kamu akan terjatuh? Zuo Feng Jian sudah setengah jalan, dan dia berkata terus terang. Muyu mengabaikannya dan mengambil langkah maju. Dia tidak jatuh. Sebaliknya, dia menghilang di depan tatapan semua orang yang tercengang. Seolah-olah ada tirai ilusi di depan mereka, dan Muyu sudah mencapai sisi lain tirai. Jika kamu ingin turun, turun saja. Anda akan berhenti di tempat yang sama setelah turun selama setengah hari. Suara Muyu datang dari depan. Yang lainnya agak terkejut. Tidak semua orang pernah mempelajari formasi sebelumnya, dan orang-orang ini tidak tahu apapun tentang formasi. Hanya Muyu yang menyadari kelainan pilar bumi ini. Singgau mengangkat bahu, dan memilih untuk percaya pada Muyu. Dia dengan hati-hati mengambil langkah ke depan, dan kemudian menghilang di depan Muyu. Mengsin dan Rou-Anna tidak ragu-ragu lagi, dan buru-buru mengikutinya. Setelah mengambil satu langkah, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka masih berdiri di lereng bukit, dan segala sesuatu di belakang mereka normal. Tidak ada pilar bumi seperti sebelumnya. Zuo Feng Jian menemukan yang lainnya telah menghilang, dan dia sangat marah. Dia naik dari bawah, lalu melangkah maju untuk mengejar Muyu dan yang lainnya. Bagaimana Daois Muyu mengetahuinya? Peri Mengsin memandang Muyu beberapa kali lagi. Formasi. Pernahkah kamu mempelajarinya sebelumnya? Ini adalah formasi ilusi paling dasar. Apa yang Anda lihat belum tentu benar. Itu akan membutakan matamu. Muyu menjelaskan singkat, lalu terus berjalan ke depan. Formasi seperti ini relatif mudah dipatahkan. Itu menciptakan ilusi bahwa ada jurang maut di depan mereka, dan mereka hanya bisa menyusut kembali. Ketika orang normal menghadapi situasi ini, mereka akan berpikir untuk turun. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mendaki, mereka tidak akan mampu mencapai dasar. Inilah kekuatan formasi ilusi. Sungguh mengagumkan bahwa saudara Muyu memiliki pemahaman menyeluruh tentang formasi arai. Sejujurnya, satu-satunya orang di dunia kultifasi yang akrab dengan formasi adalah orang-orang dari fraksi formasi. Kami semua tidak tahu apa-apa tentang formasi. Saya tidak berpikir bahwa Taoismu tidak hanya tahu cara memurnikan pil, tetapi juga mengetahui formasi. Kamu sungguh luar biasa. Singgau sangat yakin. Fraksi formasi adalah sekte yang berspesialisasi dalam formasi, dan murid-murid mereka sangat ahli dalam semua jenis formasi. Mereka memasuki dao melalui formasi, dan kekuatan mereka sangat kuat. Muyu hanya sesekali mendengar tentang fraksi formasi dari Tianran, dan dia tidak tahu secara spesifik. Zuo Feng Jian mendengus dan berkata, saya hanya beruntung. Muyu mengerutkan bibirnya. Dia tidak ingin membuang-buang kata-kata dengan orang seperti ini. Orang yang mengatakan anggur asam tidak memiliki cinta. Muyu merasa sedikit simpati pada Zuo Feng Jian ini. Setelah mendaki gunung beberapa saat, mereka tiba-tiba berhenti. Mereka memberi isyarat, lalu berkata, kita masih dalam formasi ilusi. Jika kita ingin naik gunung, kita harus ke kanan. Zuo Feng Jian melihat ke atas gunung, dan berkata dengan curiga, siapa yang kamu coba bodohi. Tak ada halangan di depan, kenapa kita harus berbelok. Teruskan, Muyu berbelok ke kanan tanpa melihat ke belakang. Dia benar-benar tidak mau menjelaskan kepada orang seperti ini. Dia dan orang-orang ini baru saja bertemu secara kebetulan. Jika mereka percaya padanya, mereka akan mengikutinya. Jika tidak, mereka akan pergi sendiri. Dia tidak menganggap itu masalah besar. Xing Gao ragu-ragu. Menurutnya, mereka harus langsung mendaki gunung. Sepertinya tidak ada formasi apapun di sini. Namun, dia baru saja memastikan bahwa Muyu benar. Dia tidak tahu banyak tentang formasi, jadi dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Muyu. Oleh karena itu, dia mengikuti Muyu ke kanan. Peri Meng Xin menepuk bahu Rou Ana dan mengikuti jejak Muyu. Rou Ana tidak mengatakan apa-apa, tapi dia memandang Muyu dengan lebih sedikit kebencian dan lebih banyak rasa ingin tahu. Zuo Feng Jian tidak mempercayainya. Dia memilih untuk memanjat sendirian. Namun, setelah mendaki beberapa saat, ia menemukan masalah aneh. Saat orang mendaki gunung, pusat gravitasinya akan bergeser ke depan. Namun, semakin dia naik, semakin dia menyadari bahwa pusat gravitasinya jelas-jelas tidak tepat. Ada hal lain. Ketika mereka naik, tekanannya seharusnya meningkat. Namun, saat dia naik, dia tidak merasakan tekanan apapun. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke tempat dia berpisah dari Muyu dan yang lainnya. Dia mengerti bahwa dia seharusnya naik dan kembali. Seperti yang diharapkan, dia jatuh ke dalam labirin. Dia sangat kesal. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke arah yang baru saja dituju Muyu. Dia bergegas ke kanan dan menyusul mereka setelah sekitar seperempat jam. Kebetulan sekali, kamu juga ada di sini. Saya pikir Anda tidak akan mengambil jalan kami. Suai kecil berbaring di bahu Muyu dan dengan malas mengibaskan ekornya yang besar. Dia tidak menyembunyikan ejekannya. Muyu menahan tawanya. Dia mengira Suai kecil sedang memberinya wajah. Setidaknya dia tidak menyayanginya tanpa alasan. Dia samar-samar melirik Zuo Feng Jian. Zuo Feng Jian sangat marah. Diremehkan oleh Muyu adalah satu hal, tetapi bahkan seekor binatang kecil pun berani mengejek dan mengejeknya. Jika lain waktu, dia pasti sudah mengayunkan pedangnya. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Wajahnya agak panas, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, seharusnya tidak ada pertanyaan yang membosankan saat aku turun, kan? Muyu berbalik lagi dan benar-benar berjalan menuruni gunung. Semua orang saling memandang tanpa daya. Meski penuh keraguan, mereka tetap mengikutinya. Zuo Feng Jian diam-diam mengingat hal ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Muyu sedang mengejeknya? Ini sama dengan menamparkan wajahnya, membuatnya tersipu. Muyu berjalan dan berhenti. Jalan mendaki gunung seperti berjalan melewati labirin. Tidak mungkin untuk mendaki gunung berdasarkan objek referensi di sekitarnya. Jika bukan karena Muyu yang mahir dalam formasi, dia mungkin telah dilingkari kembali menuruni gunung. Tekanan untuk mendaki gunung sudah semakin meningkat, dan mereka masih belum tahu seberapa jauh mereka dari puncak. Saat semua orang masih memikirkan tentang segel apa itu, seluruh gunung tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, batu-batu besar berguling dari depan. Batuan di bawah kaki mereka juga mau tidak mau retak. Semuanya, hati-hati. Semua orang buru-buru mengeluarkan artefak transcendent mereka sendiri. Segera, sinar pedang dan bilah suara terjalin di udara. Kekuatan artefak transcendent yang kuat tersapu, mengubah bebatuan yang jatuh di depannya menjadi bubuk halus. Ledakan. Sekali lagi, suara keras meledak dari puncak gunung. Itu seperti auman dewa petir, memekatkan telinga. Kekuatan spiritual dalam jumlah besar muncul, seolah-olah ingin menghancurkan seluruh langit. Kekuatan ini terlalu besar, menyebabkan jantung orang berdebar-debar. Semua orang melihat perubahan aneh di langit dengan ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi di puncak gunung. Wuss! Namun, pada saat ini, suara terobosan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Dibandingkan dengan suara keras di puncak gunung, suara terobosan di udara ini bahkan lebih mengkhawatirkan. Semua orang berjaga-jaga. Mereka memandang ke depan, ingin tahu benda apa yang bisa mengeluarkan suara setajam itu. Apakah ini binatang iblis? Rauh Ana tiba-tiba berteriak. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah. Mereka semua adalah binatang iblis tingkat tinggi yang sangat ganas. Kekuatan mereka tidak kalah dengan kultifator tahap Naschen Sol. Setiap orang telah bertemu dengan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di lapisan surga kedua, jadi mereka tidak terlalu terkejut melihat binatang iblis di sini. Semua orang mengungkapkan ekspresi bermartabat. Artefak transcendent di tangan mereka juga merespons suara tersebut, bersiap untuk melawan binatang iblis ini. Namun, yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah ketika binatang iblis itu melompat di udara, mereka telah berubah menjadi bentuk manusia. 246. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah Muyu dan yang lainnya, tetapi di udara, mereka berubah menjadi bentuk manusia dan membungkus diri mereka dengan lapisan pakaian. Seluruh proses transformasi berjalan sangat lancar, tanpa ada rasa ceroboh. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat begitu banyak binatang iblis yang masih hidup. Dapat dikatakan bahwa binatang iblis ini telah melepaskan karakteristik binatang iblisnya dan tidak berbeda dengan manusia. Sebagian besar kalajengking laba-laba wajah tragis yang diatemui di Pegunungan Muyun memiliki penampilan seperti binatang iblis dan bukan binatang iblis murni. Namun, binatang iblis di depannya jelas merupakan binatang iblis yang telah berevolusi. Bagaimanapun, kalajengking laba-laba wajah tragis dikendalikan oleh Yu Meng dan tidak benar-benar berubah menjadi manusia. Namun, binatang iblis di depannya hampir tidak berbeda dengan manusia. Bagaimana bisa ada binatang iblis di surga kedua? Peri Mengsin mengerutkan alisnya. Dikatakan bahwa binatang iblis lapisan surgawi kedua telah lama menghilang tanpa jejak. Dalam perjalanan mereka ke sini, mereka hanya melihat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada satupun binatang iblis. Sekarang setelah banyak dari mereka tiba-tiba muncul, apa yang terjadi? Mereka seharusnya adalah binatang iblis di surga ketiga, tetapi mereka menemukan cara untuk memasuki surga kedua, kata Muyu dengan suara rendah. Rekan Muyu, bagaimana kamu tahu? Singgau bertanya dengan serius. Meskipun binatang iblis di surga ketiga hidup dalam pengasingan, bukan berarti mereka punah. Namun, binatang iblis di surga kedua telah benar-benar menghilang. Karena aku punya sedikit konflik dengan binatang iblis tertentu di surga kedua beberapa waktu lalu, dan aku mengetahuinya dari dia, kata Muyu. Setelah binatang iblis mengepung mereka berlima, mereka tidak memilih untuk menyerang. Sebaliknya, mereka memandangnya dengan dingin. Kemudian, salah satu binatang iblis dengan sayap di punggungnya berdiri dan berkata dengan arogan, manusia, tinggalkan tempat ini. Nada suaranya penuh penghinaan, seolah dia meremehkan manusia. Binatang iblis di belakangnya juga memiliki rasa superioritas yang tidak bisa dijelaskan, dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Muyu dan yang lainnya. Binatang iblis, kamu pikir kamu ini siapa? Zuo Feng Jian sudah sangat tidak senang karena Muyu meremehkannya. Tiba-tiba, sekelompok binatang iblis datang mencari masalah. Tidak perlu memikirkan betapa marahnya dia. Sambil berpikir, pedang terbang di tangannya telah terhunus, dan dia tidak sabar untuk menemukan masalah dengan binatang iblis ini. Setelah bertahun-tahun, meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan anggota klan iblis, dia tidak panik. Di matanya, jika ras iblis tetap mengasingkan diri, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Makhluk yang memiliki sayap di punggungnya adalah elang angin, binatang iblis tingkat tinggi yang terkenal dengan kecepatannya. Dia menatap Zuo Feng Jian dan tidak menyembunyikan ancaman dalam nadanya sama sekali. Aku tidak tahu apakah kamu hebat atau tidak, tapi jika kamu tidak pergi, aku akan membuatkanmu makanan untuk kami. Sungguh arogansi. Pedang tepi kiri sudah terhunus. Cahaya dingin menyapu, dan pedang ki yang bangga langsung menyerang Win Eagle. Sayap di punggung Win Eagle sebenarnya panjangnya 2 meter. Sayapnya hitam pekat seperti besi dan sangat keras. Ia memblokir di depan tubuhnya dan membungkus dirinya dengan erat. Ding! Pedang ki Zuo Feng Jian mendarat di sayap elang angin, tapi itu seperti seekor lembu besi yang tenggelam ke dalam lumpur. Ia sama sekali tidak terluka. Mengenakan biaya, elang angin berteriak. Di saat yang sama, semua iblis menerkam. Cahaya dingin bersinar dari cakar tajam dan ekor beracunnya. Setiap gerakan sangat kejam. Muyu, hati-hati. Setelah Singgau menasihati, dia mengeluarkan penggaris batu giok dan menyapu penyengat beracun yang padat itu. Condor bermata tiga di bahunya meraung, dan dalam sekejap mata, tubuhnya menjadi sangat besar. Mata dewa ketiganya bersinar, dan sambaran petir menyambar ke arah anggota klan iblis. Peri Mengshin memegang seruling hijau di tangannya, dan musik seruling yang indah menyebar. Seketika, beberapa anggota klan iblis yang tidak bisa bereaksi tepat waktu dikirim terbang. Guzeng Rou'ana juga berdesir, beresonansi dengan seruling hijau Peri Mengshin. Musik yang menyenangkan menjadi kekuatan membunuh yang besar, dan dalam waktu singkat, beberapa anggota klan iblis terlibat dalam pertempuran. Apa yang sedang terjadi? Bertengkar hanya karena perbedaan pendapat. Mu Yu sangat tidak berdaya. Saat anggota klan iblis muncul, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan beberapa patah kata sebelum menyerang. Mereka benar-benar ras yang suka bertarung. Mu Yu yakin bahwa anggota klan iblis ini ada hubungannya dengan Kiao Sui. Mungkin mereka bersekongkol dengan Kiao Sui. Mungkin dia bisa mengetahui keberadaan Kiao Sui dari mereka. Harus dikatakan bahwa reputasi Zhuo Feng Jian bukannya tidak pantas. Pedang kirinya licik dan aneh, dan sangat cepat. Semua anggota klan iblis yang mendekatinya terluka para olehnya. Hanya Win Eagle yang setara dengannya. Win Eagle adalah yang terkuat di antara anggota klan iblis ini. Sayapnya sangat keras dan mengandung energi roh yang kuat. Kemanapun dia pergi, angin akan bertiup kencang sehingga menyulitkan orang untuk berdiri teguh. Menurutmu mengapa burung condor bermata tiga milik Singgau tidak membantu jenisnya sendiri, melainkan membantu umat manusia? Komandan kecil bertanya dengan bingung. Condor bermata tiga juga merupakan binatang iblis peringkat empat yang kuat. Meski tidak menjadi anggota klan iblis, ia masih bisa memahami kata-kata dasar dan membedakan situasinya. Bukankah kamu mirip dengan binatang iblis? Kamu juga sangat suka memakan roh iblis binatang iblis. Muyu mencondongkan tubuh ke samping untuk menghindari ekor yang tajam. Ini berbeda. Aku lebih tampan daripada binatang iblis. Oke. Terlebih lagi, aku bukan binatang iblis. Komandan kecil membantah. Muyu tidak tahu apakah komandan kecil adalah binatang iblis atau bukan. Dia merasa komandan kecil lebih seperti anggota klan iblis. Namun, anggota klan iblis bisa berubah, sementara komandan kecil hanya tahu cara memakan kaki ayam. Dia tidak tampak seperti anggota klan iblis. Bahkan manusia saling membunuh, belum lagi binatang iblis. Orang-orang dari sekte kekaisaran duniawi memiliki cara khusus untuk menjinakkan binatang iblis. Mereka pasti telah menemukan cara untuk mengatasi kemungkinan pemberontakan binatang iblis. Muyu telah menghindari serangan itu dan tidak menyerang binatang iblis itu. Yang lain tidak curiga. Mereka hanya mengira dia adalah seorang kutubuku yang hanya tahu cara mengolah pil dan tidak berkelahi. Kemunculan anggota klan iblis di sini berarti perubahan di gunung ada hubungannya dengan mereka. Kemungkinan besar karena Raja Iblis Keraputi telah melepaskan diri dari segelnya. Pada saat ini, dia ingin tahu di mana Kyaosue berada, bukan bertarung dengan anggota klan iblis ini. Anggota klan iblis menghentikan mereka di sini karena mereka tidak ingin manusia menyakiti Raja Iblis Keraputi. Mereka pasti mengirim beberapa anggota klan iblis ke gunung. Kyaosue mungkin termasuk di antara mereka. Anggota klan iblis ini hanya mengulur waktu. Kita harus bergegas ke gunung dan menghentikan Raja Iblis Keraputi melarikan diri. Ayo pergi. Teriak Muyu. Pada saat yang sama, dia menjentikan jarinya seperti angin dan beberapa pil peledak murah jatuh di antara anggota klan iblis. Dua binatang iblis terpesona. Pada saat yang sama, dia melemparkan beberapa pil meledak lagi ke anggota klan iblis. Kemudian, dia bergerak sedikit dan menggunakan langkah debu jatuhnya secara ekstrim. Dia berubah menjadi hantu dan bergegas keluar dari pengepungan anggota klan iblis. Ketika Zuofengjian melihat sosok Muyu menghilang di depannya, dia dengan marah mengutuk, Sampah, kamu hanya tahu cara lari. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Bila sayap lang angin kembali menarik perhatiannya. Peri Mengsin dan Singgau juga tahu bahwa perkataan Muyu benar. Namun mereka sangat terkejut karena dikepung oleh anggota klan iblis. Mereka hampir tidak punya cara untuk bergegas. Tapi Muyu, seorang alkemis yang lemah, sebenarnya sangat cepat sehingga dia bisa mengabaikan halangan anggota klan iblis. Sungguh menakjubkan. Langit melonjak lagi, dan seluruh gunung berguncang lagi. Semua orang merasa tekanan pada tubuh mereka seakan hilang seiring dengan guncangan gunung. Mereka sangat bahagia di hati mereka. Mereka sebenarnya bisa terbang. Tapi sosok Muyu sudah menghilang. Kekuatan yang menghalangi kita untuk mendaki gunung telah menghilang. Itu berarti segel Raja Iblis di gunung semakin lemah. Aku khawatir tidak akan lama lagi Raja Iblis Keraputi akan melarikan diri. Muyu menginjak pedang terbangnya dan dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Saat terbang, dia memikirkan bagaimana menjelaskan semuanya dengan jelas ketika dia bertemu Kiaosue nanti. Muyu, apakah kamu mencium sesuatu yang familiar? Siaosue menarik pakaian Muyu dan bertanya. Tidak, hidungku tidak sebaik hidungmu. Jangan bilang kamu mencium sesuatu yang enak lagi. Kata Muyu. Ini bukan makanan. Baunya sangat familiar. Aku tidak bisa mendeskripsikannya, tapi ini familiar. Aku merasa seperti pernah menciumnya di suatu tempat sebelumnya. Siaosue mendengus. Bau apa? Aroma kedelai panggang. Siaosue mengusap hidungnya. Perutnya keroncongan lagi, dan dia sedikit malu. Muyu terdiam. Sebelum dia bisa mengatakan apapun kepada Siaosue, orang lain tiba-tiba muncul. Orang ini datang begitu tiba-tiba sehingga Muyu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Bilah tajam itu hampir melewati leher Muyu. Jika Muyu tidak bereaksi tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia takut dan menenangkan diri, berpikir bahwa itu adalah anggota klan iblis yang datang untuk menghentikannya. Namun saat dia melihat orang di depannya, matanya menjadi dingin. Di depannya ada seorang pria berpakaian hitam. Tubuhnya mengeluarkan udara dingin yang menusup tulang. Muyu tidak asing dengan udara dingin ini. Seluruh tubuhnya ditutupi aura hantu yang pekat. Dia berasal dari gerbang neraka. Raja iblis telah keluar. Kenapa kamu menyerangku? Muyu mendengus. Orang-orang dari gerbang neraka memandang Raja Iblis Keraputi dengan iri. Tidak masuk akal bagi mereka untuk menghentikannya daripada mencari Raja Iblis Keraputi. Pria berbaju hitam itu bernama Guidao. Dia tertawa ketakutan dan berkata, Raja Iblis telah keluar. Itu sebabnya klan iblis tidak bisa pergi ke gunung. Klan iblis, apakah kamu buta? Bagaimana caranya agar saya terlihat seperti anggota klan iblis? Muyu tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari gerbang neraka. Guidao memegang sabit di depan dadanya dan menyipitkan matanya. Jika aku bilang kamu adalah anggota klan iblis, maka kamu adalah anggota klan iblis. Muyu ingat bahwa orang-orang dari gerbang neraka telah berencana untuk melakukan apa yang disebut kepemilikan sembilan formasi pada Raja Iblis Keraputi. Mereka telah mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk kepemilikan sembilan formasi, yang tidak dapat ditoleransi di dunia budidaya. Guidao mungkin ada di sini untuk mencegah orang mengganggu kepemilikan sembilan formasi. Murid-murid lain dari gerbang neraka seharusnya pergi ke puncak gunung. Apa? Apakah Anda akan menghentikan semua murid elit mendaki gunung untuk kepemilikan sembilan formasi? Hanya dengan kamu sendirian. Jika sebelumnya, dia mungkin takut pada orang-orang dari gerbang neraka. Tapi sekarang semua orang berada di tahap jiwa baru lahir, Muyu tidak perlu takut. Wajah Guidao sedikit berubah. Kepemilikan sembilan formasi selalu menjadi masalah yang sangat rahasia. Itu belum pernah disebarkan keluar. Mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada Raja Iblis Keraputi dan ingin mengambilnya sendiri. Jika sekte lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan dihalangi. Mereka tidak akan membiarkan orang-orang dari gerbang neraka berurusan dengan Raja Iblis Keraputi sendirian. Jika tubuh dan jiwa Raja Iblis Keraputi diperoleh dari gerbang neraka, kekuatan gerbang neraka pasti akan melampaui sekte lainnya. Sekte lain tidak akan membiarkan gerbang neraka memonopolinya, jadi sekte lain pada dasarnya tidak tahu tentang kepemilikan sembilan formasi. Tapi bagaimana murid tak dikenal di depannya ini tahu tentang hal itu. Guidao sedang menunggu di sini untuk menahan murid sekte lain, sehingga mereka dapat mengulur waktu bagi yang lain untuk melakukan kepemilikan sembilan formasi. Selama dia menggunakan alasan menjadi anggota klan Iblis untuk menunda yang lain naik gunung, itu sudah cukup. Tetapi ketika Muyu menyebutkan kepemilikan sembilan formasi, Guidao sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Anggota klan Iblis pantas mati. Sosok Guidao melintas dan bayangan lain keluar dari tubuhnya. Bayangan ini adalah kembaran Guidao. Melawan orang-orang dari gerbang neraka membutuhkan banyak usaha karena Anda harus bertarung melawan dua orang pada saat yang bersamaan. Muyu juga telah melihat metode gerbang neraka. Sangat menyebalkan bertarung satu lawan satu. Kamu marah karena aku membeberkan rahasiamu. Pedang klan bayangan Muyu menebas, dan udara beriak karena panas yang menyengat. 247. Cahaya pedang dan bayangan pedang saling terkait di udara, menciptakan riak di udara. Bebatuan di lereng bukit terlempar dan berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Sosok Muyu dan Guidao bentrok sengit di udara, lalu mereka dengan cepat mundur. Pedang kisangat menakjubkan, dan niat pedang mengguncang langit. Cahaya cian dan hitam terus berkedip. Tak satupun dari orang-orang dari gerbang neraka adalah orang-orang biasa. Mereka telah berjuang untuk bertahan hidup sejak mereka masih muda. Untuk menjadi saudara kembar yang masih hidup, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat. Mereka tahu bahwa akan ada hari di mana mereka harus bertarung sampai mati dengan orang yang berlatih bersama mereka. Oleh karena itu, mereka tidak boleh mengendur atau merugikan satu sama lain, karena budidaya satu sama lain akan menentukan kekuatan si kembar di masa depan. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Pemenangnya adalah pemimpin si kembar. Oleh karena itu, orang-orang dari gerbang neraka sangat tangguh dan budidaya mereka tidak dapat diduga. Guidao dan saudara kembarnya masing-masing memegang sabit. Sabit itu bersinar dengan cahaya dingin. Kabut hantu yang memenuhi udara mengalir ke arah Muyu seperti belatung. Hantu meratap dan serigala melolong. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya menerkam dari kabut hantu, membawa serta kebencian yang sangat besar. Rasanya seperti neraka di bumi. Mendesis. Muyu menebas roh dendam di depannya. Dia dengan cepat berbalik dan menghindari serangan si kembar. Lalu, dia melompat tinggi ke udara. Kedua pedang bayangan itu menebas dengan momentum yang tak ada habisnya, menyebarkan kabut hantu di sekelilingnya. Namun, kabut hantu yang tersebar dengan cepat berkumpul kembali dan memenuhi gunung sekali lagi. Mendesis. Cahaya hitam tiba-tiba menerpa dada Muyu. Sabit mematikan Guidao memanfaatkan kecerobohan Muyu untuk menyerangnya. Muyu merasakan guncangan hebat di dadanya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terlempar. Sangat kuat. Sudah kuduga, aku tidak bisa meremehkanmu. Muyu tertangkap basah dan menderita kerugian. Dia menyentuh dadanya dan menstabilkan energi spiritual di tubuhnya. Namun, Siaosuai tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, siapa yang menyayat pantatku dengan pisau. Ia menjulurkan kepalanya dengan marah. Karena bersembunyi di pelukan Muyu, Sabit kematian Guidao juga mempengaruhinya. Meski terkenal dengan kulitnya yang tebal, ia tetap tidak tahan jika ada yang menyentuh pantatnya. Ia segera mengayunkan ekor besarnya ke wajah Muyu dan berkata dengan marah, Muyu, ambil pedang patah ini dan rawat orang Jepang berkulit hitam ini. Deskripsi orang Jepang dengan aura hitam sangat tepat. Muyu menatap kabut hantu dan mengingat pertarungannya dengan Gui Suanyu di Pegunungan Moyun. Pada saat itu, meskipun dia telah jatuh ke dalam kondisi pembunuhan, dia masih memiliki kesan terhadap si kembar yang telah membunuh Gui Suanyu. Vitalitas pedang muling yang menakutkan adalah musuh alami kabut hantu. Kabut hantu mungkin kuat, tapi kamu menemukan orang yang salah. Dulu, saat dia menghadapi kabut hantu, dia sangat lemah dan tidak berdaya. Gui Suanyu bisa bermain dengannya sesuka hati, tapi sekarang dia akhirnya memiliki kekuatan untuk bertarung dengan orang-orang dari gerbang neraka. Dia tidak lagi membutuhkan perlindungan orang lain. Hatinya dipenuhi dengan semangat juang yang tak terbatas. Dia akan memberi pelajaran kepada orang-orang dari gerbang neraka yang dimulai dengan Gui Dao di depannya. Sebuah bayangan muncul di tangan Muyu, dan pedang muling keluar. Aliran vitalitas yang tak ada habisnya muncul, seperti matahari bersinar di musim semi dan bunga-bunga bermekaran. Dalam sekejap, kabut hantu mencair seperti es dan salju, terus-menerus mundur. Kabut hantu yang disebarkan oleh muling tidak dapat lagi berkumpul, dan roh-roh kebencian yang terbang berteriak dengan liar, menghindari energi pedang yang kuat. Mereka awalnya adalah hantu, dan mereka paling takut dengan vitalitas muling. Setelah Muyu menyatu dengan pedang muling untuk pertama kalinya, dia memiliki semacam hubungan mental dengan muling. Selama dia punya pemikiran, muling akan mengikuti keputusannya. Pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa pedang muling miliknya adalah musuh dari metode budidaya gerbang neraka. Oleh karena itu, saat bertemu Gui Dao, dia tidak sabar untuk meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang dari gerbang neraka. Apa? Gui Dao sangat terkejut. Dia merasa seperti baru saja menendang lempengan besi. Roh-roh kebencian di tangannya semuanya ditekan oleh Muyu. Dia tidak bisa mempercayainya. Dengan suara gemuruh yang keras, sabit penuai kehidupan si kembar terangkat bersama angin. Cahaya dari sabitnya memantulkan cahaya warna-warni di langit, tapi itu sangat menakutkan. Kalian orang-orang dari gerbang neraka harus menahan diri. Ketika Muyu memikirkan roh-roh yang kesal dalam kabut hantu, dia sangat marah. Inilah jiwa-jiwa yang dibunuh dengan tidak bersalah oleh orang-orang dari gerbang neraka. Mereka telah disempurnakan menjadi senjata pembunuh. Setiap roh yang kesal adalah kehidupan manusia yang hidup. Untuk menjadi lebih kuat, orang-orang dari gerbang neraka tidak peduli berapa banyak orang yang mereka bunuh. Orang-orang dari gerbang neraka adalah orang yang rendah hati. Mereka selalu mengatakan kepada dunia luar bahwa mereka hanya memiliki jiwa kembar, tapi siapa yang peduli dengan apa yang mereka lakukan di balik layar. Sabit penuai kehidupan menjadi sangat besar. Cahaya dingin yang menusuk tulang sepertinya mengumumkan akhir kehidupan. Namun lawannya adalah muling, simbol kehidupan di dunia. Pedang muling bergoyang tertiup angin. Tubuh pedang itu penuh dengan lubang. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun, seolah-olah akan pecah jika disentuh sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang akan menaruh pedang patah seperti itu di mata mereka. Sebaliknya, mereka akan menganggap hal itu menggelikan. Namun, justru pedang patah yang tidak mencolok inilah yang memancarkan vitalitas yang luas dan tak terbatas. Lapis demi lapis, ia menaksirkan makna hidup yang sebenarnya dan dipenuhi dengan vitalitas yang kuat, menyebabkan gas hitam suram itu mundur dengan panik, tidak berani mendekatinya. Meskipun pedang patah itu sangat jelek, itu adalah senjata pembunuh yang hebat bagi kabut hantu. Ping! Pedang muling dan sabit penuai kehidupan bertabrakan dengan keras di udara. Yang terdengar hanya suara nyaring, seperti batu pecah menjadi porselen. Lalu, suara di sekitarnya menghilang. Seolah-olah pendengaran semua orang telah ditutup. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Lalu, mata guidao melebar karena terkejut. Sabit yang sangat arogan itu bagaikan kertas di depan pedang muling. Retakan langsung menutupi sabitnya. Dengan angin sepoi-sepoi, sabit itu berubah menjadi pecahan dan berserakan. Namun, pecahan ini tidak bisa lepas dari jangkauan muling. Kekuatan sobek yang kuat muncul dari lubang di pedang muling. Itu membentuk pusaran air yang deras dan langsung menyedot semua pecahan ke dalam lubang. Di sisi lain, Muyu telah tiba di depan guidao dengan pedang klon bayangan di tangannya. Pedang ki yang ganas menyapu guidao. Guidao langsung berubah menjadi kabut hantu tebal dan muncul kembali. Jangan kira kamu bisa membunuhku seperti ini. Mata guidao hampir terbuka. Senjata ajaibnya telah hancur, menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan sosok lain berubah menjadi bayangan hitam dan melintas dari samping. Si kembar menyerang muling dengan kebencian yang meluap-luap. Sementara itu, dia sekali lagi mengeluarkan spanduk hantu. Cahaya hitam bersinar terang saat dia bertarung dengan Muyu. Sayangnya, guidao sempat meremehkan kekuatan pedang muling. Si kembar adalah hantu. Bagaimana ia bisa melawan senjata ajaib aneh muling? Si kembar ingin menangkap muling. Namun, saat tubuhnya menyentuh muling, dia tiba-tiba melolong seperti babi hutan yang tersiram air mendidih. Dia dengan cepat menarik tangannya. Namun, momentum muling tidak berkurang. Hanya dalam satu kali serangan, si kembar sudah tertusuk pedang muling. Dia adalah jiwa. Secara logika, pedang seharusnya tidak meninggalkan bekas di jiwanya. Namun, pedang muling berbeda. Pedang muling meninggalkan lubang mengerikan di tubuhnya yang sulit disembuhkan. Si kembar hanya bisa gemetaran. Itu adalah getaran yang benar-benar datang dari jiwa. Pedang patah, hajar orang Jepang berkulit hitam ini menjadi sarang lebah untukku. Siaosuai melambaikan tangannya untuk melampiaskan amarahnya. Guidao sudah bereaksi. Dia ingin memanggil si kembar kembali. Namun, si kembar dikunci erat oleh muling dan tidak bisa melepaskan diri. Pedang muling terus melesat di udara. Itu menembus kembaran Guidao dari berbagai sudut. Jiwa si kembar sudah berlubang dan tidak bisa disembuhkan. Seolah-olah sepuluh ribu anak panah telah menembus jantungnya. Seluruh jiwanya telah berubah menjadi saringan. Suwa. Lubang di pedang muling sekali lagi mengeluarkan kekuatan isap. Si kembar ingin berjuang bebas. Namun, kekuatan sobek muling terlalu kuat. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Ia hanya bisa dengan enggan melolong seperti hantu. Kemudian, itu menjadi makanan bagi pedang muling. Setelah menyerap kembaran Guidao, lubang di pedang muling berangsur-angsur sembuh. Bagaimana ini mungkin? Guidao dan Aura si kembar terhubung. Ketika si kembar meninggal, dia mendapat reaksi keras. Jiwanya menjadi tidak stabil. Muyu mengambil kesempatan itu dan mengirimnya terbang dengan sebuah tamparan. Guidao terbang mundur. Darah segar berceceran di udara, meninggalkan jejak darah. Muyu memanfaatkan kesempatan itu dan menebas dengan pedangnya. Kepala Guidao terangkat tinggi dengan kengganan sebelum jatuh ke tanah. Hah! Kabut hantu yang sangat tebal menutupi seluruh area. Jiwa Guidao meraung marah dan keluar dari tubuhnya. Kabut hantu mengembun kembali menjadi sosoknya. Namun, itu tampak sedikit ilusi. Ini adalah jiwanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan secara menyeluruh. Dia tidak akan kalah dengan jenius tingkat jiwa yang baru lahir manapun. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh bocah tak dikenal. Siapa kamu? Guidao bertanya dengan kaget dan marah. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak sabar, Kalian semua dari gerbang neraka seperti kecoa. Sangat sulit untuk membunuhmu. Pantas saja tidak ada yang mau peduli padamu. Jika aku membunuhmu, jiwa lain akan muncul. Kenapa kamu sangat menyebalkan? Guidao tidak pernah menyangka akan ada pedang patah bernama Muling di dunia ini. Kapan dia pernah menderita kerugian seperti itu? Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Tubuhnya hancur dan saudara kembarnya terbunuh. Dia hanya tersisa dengan jiwa yang hancur. Dia bukan tandingan Muyu. Tunggu saja. Mata jiwa Guidao melotot karena kebencian. Dia diperintahkan untuk menghentikan orang-orang yang mendaki gunung. Dengan budidayanya, itu lebih dari cukup untuk menghadapi murid sekte manapun. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menderita kerugian seperti itu di tangan Muyu. Kembarannya hancur dan tubuhnya terluka. Dia sudah terluka parah. Namun, Leontine Diok teleportasi muncul di tangannya. Guidao tidak memiliki keinginan untuk terus berjuang. Dia ingin melarikan diri dari lapisan surga kedua. Mata Yu berbinar. Teleportasi Leontine Diok. Kamu pikir kamu mau kemana? Setan kecil dengan gas hitam. Agar Marshal ini kembali ke lapisan surga ketiga untuk makan bebek panggang dan kaki panggang, seranglah. Jika kamu mendapatkan Leontine Diok teleportasi, aku akan memberimu sepotong daging. Xiao Suai mengibaskan ekornya dan mengarahkan cakarnya ke Leontine Diok teleportasi. Dia berteriak dengan benar seperti seorang tentara yang meniup klaksonnya. Dia memiliki aura yang luar biasa. Muyu tidak bisa menahan tawa. Anak kecil ini sangat antusias dengan makanan. Namun, ini juga yang dipikirkan Muyu. Dia harus mendapatkan Leontine Diok teleportasi. Pedang muling sepertinya telah mendengar pikiran Muyu. Sebelum Muyu bisa memberikan instruksi apapun, itu sudah menyatu ke dalam kehampaan. Ada riak-riak di udara. Ketika muncul kembali, itu berada di atas jiwa Guidao. Guidao memandang dengan kaget. Seluruh jiwanya ditarik oleh lubang di tubuh muling. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di tangannya. Saya tidak bisa menerima ini. Guidao ingin menghancurkan Leontine Diok teleportasi di tangannya. Namun, jari-jarinya langsung menembus Leontine Diok itu. Kekuatan jiwanya disedot oleh muling. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan dan mengecil. Puci. Terdengar suara seperti tutup botol dimasukkan. Jiwa Guidao memasuki lubang di tubuh muling. Perlahan, lubang di tubuh muling sembuh. 248. Kabut hantu yang menutupi langit telah menghilang, dan tubuh Guidao tergeletak di tanah, sama sekali tanpa kehidupan. Tanahnya berantakan, dan terdapat jurang di mana-mana, menandakan pertempuran yang baru saja terjadi di sini. Orang-orang dari gerbang ngeraka tidak akan pernah berpikir bahwa salah satu dari mereka akan dibunuh oleh Muyu begitu saja. Aku tiba-tiba tahu cara menyembuhkan luka di tubuhmu. Muyu menyingkirkan Leontine Diok dan membelai pedang muling yang berlubang saat dia berpikir keras. Pemimpin pohon tua pernah memberitahunya bahwa jika dia ingin menyembuhkan muling, dia akan membutuhkan banyak nyawa. Karena melibatkan nyawa, dia selalu tidak menyukai pedang muling, tapi sekarang dia mengerti bahwa beberapa orang harus menjadi makanan bagi pedang muling. Jika Yumon adalah musuh alami umat manusia, maka gerbang ngeraka adalah kanker umat manusia. Kanker ini harus diangkat. Besar, saya tidak perlu khawatir lagi tidak bisa makan stik drum panggang. Xiao Suai melihat Leontine Diok di tangan Muyu dengan penuh kegembiraan saat dia tertawa bodoh dan mulai ngiler. Setelah mendapatkan Leontine Diok, Muyu benar-benar ingin menghancurkannya dan kembali ke lapisan surga ketiga. Dia telah mendapatkan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput neterwar, jadi dia tidak menyesal. Namun, dia memikirkan Xiao Suai. Xiao Suai memiliki kemampuan mengendalikan air, yang terkait erat dengan Muyu. Karena tempat ini berhubungan dengan Raja Iblis Keraputi, maka Xiao Suai pasti ada di dekatnya. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada Xiao Suai sebelum pergi. Kalau tidak, dia tidak akan tahu di mana menemukannya setelah kembali ke lapisan surga ketiga. Muyu dengan ringan mengetukkan kakinya dan meninggalkan tempat ini, berlari menuju pilar cahaya berwarna-warni di puncak gunung. Muyu tidak bertemu orang lain dari Gerbang Raka di sepanjang jalan. Ketika dia tiba di puncak gunung, dia tidak melihat satupun orang dari Gerbang Raka, dia juga tidak melihat satupun murid dari sekte lain. Hal ini membuatnya curiga. Jika orang-orang dari Gerbang Raka tidak berada di puncak gunung, lalu apa gunanya Gui Dao menghalangi jalannya? Aneh. Di mana dia, Muyu menghentikan langkahnya. Dia melihat pilar cahaya warna-warni di kejauhan, tapi dia tidak punya waktu untuk mengapresiasi pemandangan indah. Dia waspada terhadap sekelilingnya, kalau-kalau Gui Suanyu melompat keluar dan menyerangnya. Dia perlahan mendekati pilar cahaya warna-warni, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa pilar cahaya warna-warni itu tidak dipancarkan dari satu objek. Sebaliknya, itu membentuk cincin. Ada cincin yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap cincin memiliki warna berbeda. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, tapi tanah di bawah kakinya menarik perhatiannya. Ada tanda-tanda aneh di tanah. Setiap tanda tertanam dalam di tanah. Lebarnya hanya sebesar jari, tapi kedalamannya tak terduga. Seolah-olah mereka berlari melewati seluruh gunung. Ukiran ini sangat kuno, dan dia tidak tahu apa maksudnya. Muyu terbang sedikit ke udara dan melihat ke bawah dari udara. Baru kemudian dia menyadari bahwa ini adalah ukiran dari susunan kuno. Mereka memiliki aura yang sama dengan pola susunan transmisi yang dia lihat di pil cauldron sec. Jelas sekali, mereka sudah lama hilang. Setiap pola susunan bersinar dari tanah, seolah-olah ada harta karun besar di bawah yang akan menembus gunung. Semakin Muyu berjalan ke depan, semakin dia menyadari bahwa pola susunan di depannya perlahan menghilang. Pilar cahaya yang besar menjadi lebih tipis, seolah-olah ada energi yang perlahan melemah. Arai ini memiliki radius hampir seribu meter, dan terdapat banyak arai dengan ukuran berbeda di sekitarnya. Mereka semua independen tetapi saling berhubungan. Di tengah-tengah susunan itu ada pilar cahaya yang sangat besar. Samar-samar dia bisa melihat bayangan buram di pilar cahaya, tapi dia tidak tahu apa itu. Begitu salah satu pilar cahaya susunan itu menghilang, seluruh gunung akan bergetar. Muyu sampai di tepi pilar cahaya, yang dikelilingi oleh cahaya harta karun dan aura keberuntungan. Tampaknya itu adalah penghalang pelindung. Pengalaman bertahun-tahun memberitahu Muyu bahwa semakin indah sesuatu terlihat, semakin berbahaya. Muyu tidak akan dengan bodohnya menyentuhnya dengan tangannya. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke penghalang, ingin menguji airnya. Pa, Muyu membayangkan pemandangan batu itu hancur, dan dia tidak bisa tidak menambahkan suaranya. Namun, batu itu dengan mudah melewati tiang cahaya dan jatuh ke tanah. Tidak terjadi apa-apa, dan batunya tidak pecah. Eh, apakah saya terlalu memikirkan sesuatu? Muyu mengedipkan matanya dan dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk menyentuh pilar cahaya. Tidak terjadi apa-apa. Dia melompat satu langkah dan melewatinya. Dia benar-benar terlalu memikirkan banyak hal. Dia melangkah ke dalam pilar cahaya, dan kemudian dia menyadari bahwa ini hanyalah lingkaran pertama dari pilar cahaya. Ada lingkaran lain di dalamnya. Dia melewati lingkaran kedua dan menyadari bahwa masih ada lingkaran lainnya. Puncak gunung hampir dikelilingi oleh lingkaran pilar cahaya, dan cahaya warna-warni mengelilingi tubuh Muyu, menjadikannya gaya yang berbeda. Dia tidak tahu berapa banyak lingkaran pilar cahaya yang dilewati Muyu. Lambat laun, dia menyadari bahwa cahaya di belakangnya tampak semakin terang. Dia berbalik dan tidak tahu kapan, tapi pilar cahaya di belakangnya perlahan menghilang. Saat dia berbalik, pilar cahaya di depannya juga perlahan menghilang. Dia melihat ke tanah, dan pilar cahaya yang memenuhi langit perlahan menyusut kembali di sepanjang ukiran tak berdasar. Setelah berjalan ke depan beberapa saat, dia melihat orang di tengah pilar cahaya. Itu adalah pria parubaya yang tinggi dan kokoh. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan otot-ototnya yang meledak menonjol seperti fajra. Rambutnya seputih salju, dan rambut panjangnya yang arogan dan sulit diatur berkibar di belakangnya. Alis putihnya miring ke atas dan menyatu dengan rambutnya. Matanya yang besar tampak megah, dan pupil matanya berwarna kuning seperti bintang yang cemerlang. Hal itu membuat orang tidak berani memandangnya secara langsung. Di samping pria parubaya itu berdiri sosok yang dikenalnya. Pita biru melingkari pinggangnya, dan dia tampak seperti peri dari sembilan langit. Dia gesit dan anggun. Itu adalah Kyaosue. Kyaosue, aku tahu kamu akan ada di sini. Muyu menghela nafas lega saat melihat Kyaosue. Dia khawatir Kyaosue akan bertarung dengan orang-orang dari gerbang neraka. Melihat sekeliling, Yangkei merasa sedikit bingung. Dalam perjalanan ke sini, dia telah bertemu dengan murid-murid dari gerbang neraka dan ras monster, tetapi di sini, di puncak gunung, hanya ada Kyaosue. Mengapa? Pita biru di pinggang Kyaosue berkibar. Tak perlu dikatakan lagi, pita biru ini sama dengan pedang patah di tubuh Muyu. Itu adalah artefak suci Water Umon, roh air. Roh air berdiri di depan Kyaosue dan memandang Muyu dengan waspada. Jangan pernah berpikir untuk mendekati raja monster. Sial, itu benar-benar monyet kecil. Suai kecil mengutuk. Kembali ke istana bawah tanah, dia menyebut hantu yang dibentuk oleh inti monster raja monster keraputi, monyet kecil. Namun, pria parubaya yang kuat di depannya jelas bukan monyet kecil, melainkan raja monster keraputi yang sebenarnya. Tatapan raja monster keraputi juga tertuju pada Muyu dan Suai kecil. Meskipun dia terjebak dalam spirit arai, aura yang dia pancarkan cukup menakjubkan. Pilar cahaya di sekitarnya tidak berpengaruh pada Muyu dan Kyaosue, tetapi berbeda pada raja monster keraputi. Mereka menunggu pilar cahaya menghilang. Hanya ketika semua pilar cahaya menghilang barulah raja monster keraputi benar-benar melepaskan diri dari segelnya. Muyu merasa situasinya sangat aneh. Murid dari gerbang raka yang muncul di sini berarti Gui Suanyu dan yang lainnya pasti ada di dekatnya, tapi mengapa mereka belum muncul? Apakah mereka bersembunyi di suatu sudut? Menunggu raja monster keraputi melepaskan diri dari segel sehingga mereka dapat segera menggunakan arai sembilan roh. Nak, apakah kamu orang dari gerbang neraka yang disebutkan Suair? Kamu masih belum cukup kuat untuk menghadapiku sendirian. Suara raja monster keraputi seperti lonceng besar, maskulin dan sombong. Dia dengan dingin menatap Muyu, matanya penuh cemohan dan penghinaan. Aku tidak tahu apakah aku lemah atau tidak, tapi tidak ada bedanya bagiku apakah kamu keluar atau tidak. Kyaosue, bolehkah aku bicara sedikit denganmu sendirian? Muyu langsung mengabaikan raja monster keraputi dan pandangannya tertuju pada Kyaosue. Bocah sombong, beraninya kamu berbicara seperti itu pada raja ini. Raja monster keraputi sangat marah karena Muyu meremehkannya. Namun, Muyu acu tak acu dan masih menatap Kyaosue. Apakah kamu ingin mengambil kembali inti monster king dariku? Itu tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu merusak rencanaku. Kyaosue memandang Muyu dengan ekspresi rumit. Saat itu di istana bawah tanah, Muyu telah banyak membantunya. Dapat dikatakan bahwa tanpa Muyu, dia tidak akan bisa mendapatkan inti raja monster keraputi dengan mudah. Namun, dari sudut pandang menyelamatkan raja monster, jika Muyu ingin menghentikannya, dia tidak akan bersikap lunak. Aku bilang raja monster tidak ada hubungannya denganku. Aku perlu bicara denganmu. Muyu tidak mau memikirkan konsekuensi kemunculan raja monster di dunia budidaya. Dia memiliki banyak hal untuk ditangani, jadi mengapa dia harus terlibat dalam masalah raja monster? Baginya, Kyaosue, yang memiliki kekuatan water yumon, adalah orang yang dia sayangi. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu manusia, kata Kyaosue. Muyu mengerutkan kening. Kamu juga manusia dan bagian dari umat manusia. Kamu juga. Dia tidak melanjutkan. Dia ingin mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan yumeng, tetapi raja monster keraputi ada di sini, jadi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kyaosue perlahan menggelengkan kepalanya. Saya dibesarkan di monster Aceh. Saya adalah bagian dari monster Aceh. Anda harus segera pergi. Saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Muyu menghela nafas. Dia tidak mempunyai niat buruk terhadap Kyaosue. Dia hanya ingin memberitahunya bahwa dia bisa mengendalikan kayu. Namun, Kyaosue tidak mempercayainya, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pilar cahaya berangsur-angsur meredup, dan ekspresi raja monster keraputi menjadi semakin fanatik. Siapapun yang terjebak di tempat terkutuk ini selama ribuan tahun akan menjadi gila karena kesepian. Dia dengan lembut menepuk penghalang di depannya, sudah memikirkan bagaimana dia akan membalas dendam pada umat manusia setelah dia keluar. Nah, hal pertama yang akan kulakukan setelah aku keluar adalah membunuh kalian semua manusia jahat. Kata raja monster keraputi dengan sengit. Raja monster, kakek naga berkata bahwa kamu tidak dapat menyatu dengan inti batinmu di surga kedua, kata Kyaosue. Bocah ini mengincarku. Apakah aku harus membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan padaku? Raja monster keraputi mengepalkan tangannya. Kamu sangat menyebalkan. Saya sudah mengatakan bahwa kami tidak datang ke sini untuk mencari Anda. Mengapa kamu begitu narsis? Suai kecil memarahi dengan keras. Lupa bahwa dia lebih narsis daripada orang lain. Suai kecil tidak peduli siapa pihak lainnya. Tidak peduli seberapa kuat raja monster itu, dia tetaplah seekor kera tanpa cakar. Ah, aku sangat marah. Bahkan seekor tikus kecil pun berani meremehkanku. Aku harus menelannya. Raja monster keraputi memukul dadanya yang kuat dan mengertakkan gigi. Sial, kau lah tikusnya. Seluruh keluargamu adalah tikus. Dasar kera tua, aku ingin melawanmu. Siaosue berdiri di bahu Muyu dengan kaki belakangnya, dan dua cakar depannya diletakkan di pinggangnya dengan cara yang bermartabat. Muyu melihat sekeliling lagi, tapi dia masih tidak melihat Gui Suanyu dan yang lainnya. Hal ini membuatnya semakin bingung. Jika dia tidak bertemu Gui Dao di tengah jalan mendaki gunung, dia akan mengira orang-orang dari gerbang neraka telah tersesat. Raja monster keraputi. Apakah ini benar-benar tempat tersegelnya raja monster? Suara Zuo Feng Jian datang dari belakang. Muyu berbalik dan melihat bahwa itu bukan hanya Zuo Feng Jian. Sing Gao dan dua peri dari sekte Giok juga datang. Ada juga tujuh atau delapan anggota monster klan bersama mereka. Kyaosue, berhati-hatilah terhadap orang-orang dari gerbang neraka. Muyu mundur dan mendarat di samping Sing Gao dan yang lainnya. Dengan orang-orang ini di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tujuh atau delapan anggota monster klan juga mendarat di samping Kyaosue, melindungi monster king di belakang mereka. Kamu cukup cepat. Zuo Feng Jian mengejek saat melihat Muyu. Cepatlah. Tidakkah kamu tahu kami membuka jalan untukmu? Suai kecil mendengus. Muyu melihat bahwa anggota klan monster lebih sedikit dari sebelumnya. Zuo Feng Jian dan yang lainnya pasti telah membunuh beberapa orang. Namun, Zuo Feng Jian juga memiliki beberapa luka yang dalam di tubuhnya. Lengan kiri Sing Gao berlumuran darah. Wajah peri Meng Xin dan Rou Ana juga pucat. Pernahkah kamu melihat orang-orang dari gerbang neraka? Muyu masih mencari orang-orang dari gerbang neraka. Dia merasa terlalu aneh jika gerbang neraka tidak muncul di sini. Gerbang neraka? Tidak, tapi kami diserang oleh kekuatan tak dikenal saat kami bertarung. Beberapa anggota monster klan bahkan meninggal. Sing Gao menggunakan kain untuk membalut lukanya. Pada saat yang sama, ia mengedarkan energi spiritualnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Apa maksudmu dengan kekuatan tak dikenal? Muyu mengerutkan kening. Karena orang-orang dalam kegelapan tidak hanya menyerang kita, mereka juga menyerang anggota klan monster. Anggota klan monster menderita banyak korban jiwa. Anda beruntung, Anda berlari lebih cepat. Rou Ana mendengus. Siapa yang akan menyerang kita dan klan monster pada saat yang sama? Peri Mengshin bertanya. Meskipun dia terluka parah, itu tidak mengubah temperamen anggunnya. Hanya Yumon yang tidak menyukai manusia dan anggota monster klan. Kata Sing Gao, bulu elang bermata tiga di bahunya agak berantakan, dan terlihat agak putus asa. Sepertinya dia baru saja menderita luka berat. Ketika elang bermata tiga melihat raja monster, ia gemetar dari lubuk hatinya, menyebabkannya menangis dua kali. Jika tidak dilatih dengan baik, ia akan melarikan diri. Semua orang memikirkan Yumon. Hanya Muyu yang memikirkan gerbang neraka. Jika gerbang neraka ingin secara diam-diam menangkap raja monster kera putih, maka menyerang anggota klan monster dan murid sekte lainnya pada saat yang sama adalah pilihan terbaik. Selama mereka menderita kerugian besar pada saat yang sama, orang-orang dari gerbang neraka akan lebih mudah bergerak. Pria berbulu putih itu adalah raja monster kera putih, kan? Zuo Feng Jian menatap pria parubaya di lingkaran cahaya. Pelarian raja monster tidak menjadi masalah bagi Muyu, tetapi itu berbeda bagi orang-orang seperti mereka yang memamerkan diri mereka sebagai sekte yang benar. Klan monster dan klan manusia memiliki perselisihan yang tak terhitung jumlahnya. Meski pengaruhnya tidak sebesar Yumon, mereka tetap tidak bisa dianggap remeh. Klan monster selalu hidup dalam pengasingan di surga ketiga. Jika raja monster kembali, mereka mungkin akan keluar dan menimbulkan masalah bagi klan manusia. Kita semua terluka sekarang, tapi anggota klan monster masih banyak. Kita harus memikirkan cara untuk menghentikan mereka. Luka Sing Gao masih belum berhenti mengeluarkan darah. 249 Sing Gao dan Zuo Feng Jian masih mengeluarkan banyak darah. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi penyembuhan luka mereka selama serangan tadi. Mereka masing-masing mengeluarkan pil penahan Qi, yang merupakan pil penyembuhan tingkat rendah yang sangat berguna untuk menyembuhkan luka. Namun, setelah meminum beberapa pil penahan Qi, luka mereka terus mengeluarkan banyak darah. Muyu mencium aroma daun keropeng yang hampir tak terlihat. Tanaman jenis ini akan menghalangi energi spiritual seorang kultifator untuk menyembuhkan lukanya. Tampaknya orang yang menyerang mereka telah menggunakan beberapa trik, tapi ini tidak sulit bagi Muyu. Dia mengeluarkan sebotol pil penyembuhan. Pil penahan Qi mu tidak berguna untuk luka seperti ini. Ini adalah pil penyembuh yang aku buat sendiri. Taburkan bedak pada lukamu dan luka itu akan cepat sembuh. Zuo Feng Jian melihat bahwa pil yang dikeluarkan Muyu bukanlah pil biasa dan segera mendengus. Bukankah kamu seorang alkemis? Anda sebenarnya menggunakan bubuk obat. Apakah hal ini berguna? Sing Gao tidak seburuk dia. Sebaliknya, dia bertanya dengan ragu, Saya membeli pil penolaki dari sekte kuali pil Anda. Apa perbedaan antara pil tersebut dan pil penyembuhan Anda? Pil penahan Qi adalah pil tingkat rendah. Pil ini berguna untuk luka biasa, tetapi tidak berguna untuk luka yang disebabkan oleh racun tertentu. Muyu menjabat botol di tangannya dan berkata, Apakah kamu ingin mencoba? Oke, aku percaya pada adik Muyu. Sing Gao mengulurkan tangan kirinya. Muyu baru saja menaburkan obat penyembuh umu pada luka di lengan kiri Sing Gao. Ketika tiba-tiba kekuatan spiritual hijau yang kuat menyembur keluar dari lukanya. Kekuatan spiritual ini membungkus luka yang berdarah, Dan kemudian luka tersebut mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi provokatif di wajah Zhu Feng Jian tiba-tiba membeku. Terima kasih, adik Muyu. Sing Gao sangat terkejut. Dia menggerakkan lengan kirinya sedikit dan menemukan bahwa lengan kirinya sudah pulih 80 hingga 90 persen. Pendarahannya juga sudah berhenti. Pil penyembuh ini dapat menyembuhkan luka yang tidak bisa disembuhkan oleh pil penahan ki. Sungguh ajaib. Pil ini untukmu. Ini juga akan efektif untuk condor bermata tiga anda. Muyu menutup-tutup botol dan menyerahkan seluruh botol kepada Sing Gao. Dia punya banyak pil penyembuh, jadi dia tidak kekurangan botol ini. Terlebih lagi, Sing Gao adalah saudara laki-laki Kailai. Muyu akan membantunya jika dia bisa. Kalian berdua, siapkan beberapa juga. Perimengsin dan Rou Ana tidak memiliki luka apapun di tubuh mereka. Zuo Feng Jian dan Sing Gao pasti menggunakan kejantanan mereka untuk memblokir serangan mereka. Namun, Muyu masih mengeluarkan dua botol obat pemulihan dan menyerahkannya kepada Perimengsin. Terima kasih, rekan Daois Muyu. Perimengsin mengungkapkan senyuman yang sangat indah. Rou Ana mendengus dan menerima obatnya. Muyu memberikan tiga botol obat, tetapi dia tidak memberikannya kepada Zuo Feng Jian, yang membuat wajah Zuo Feng Jian memerah. Mereka semua adalah kultifator. Awalnya, mereka akan baik-baik saja setelah istirahat selama satu atau dua hari. Namun, dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi mereka memiliki waktu untuk menyembuhkan diri sendiri. Oleh karena itu, obat Muyu sangat penting bagi mereka. Apakah ada orang lain yang menginginkannya? Muyu dengan menggoda mengeluarkan sebotol obat lagi dan mengocoknya dua kali. Zuo Feng Jian mendengus dan tidak mengulurkan tangan. Dia baru saja mengejek Muyu. Jika dia mengambil obatnya sekarang, itu akan melukai harga dirinya. Muyu jelas mengeluarkan botol obat ini untuk membuatnya kesal. Saya tidak perlu memberikannya kepada Anda. Muyu langsung memberikannya kepada Sing Gao bahkan tanpa melihat ke arah Zuo Feng Jian. Sing Gao melihat luka berdarah di punggung Zuo Feng Jian. Dia ragu-ragu dan berkata, Saudara Muyu, situasinya tidak optimis. Kita perlu bekerja sama. Saya akan memberikan obat ini kepada Saudara Zuo Feng Jian. Bagaimana menurut Anda? Zuo Feng Jian telah mengejek Muyu. Jika Sing Gao bertindak atas inisiatifnya sendiri dan memberikan obat Muyu kepada Zuo Feng Jian, dia khawatir hal itu akan menyebabkan ketidakpuasan Muyu. Oleh karena itu, dia dengan sopan bertanya terlebih dahulu. Muyu mengangkat bahu, Aku memberikan obatnya padamu. Cara kamu menggunakannya adalah urusanmu. Situasi saat ini tidak optimis. Tidak hanya mereka harus menghadapi monster Aceh, mereka juga harus bersiap menghadapi serangan diam-diam dari orang-orang dari gerbang neraka. Zuo Feng Jian juga orang yang sangat berkuasa. Jika mereka bertarung nanti, dia akan dibutuhkan, jadi Muyu memilih untuk menyembuhkannya. Sing Gao mengoleskan obat ke punggung Zuo Feng Jian masih diam, tapi dia tidak menolak. Saya baru saja diserang oleh murid gerbang neraka. Setelah beberapa saat, kata Muyu. Orang-orang dari gerbang neraka juga ada di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Sing Gao mengerutkan kening. Budidaya orang-orang dari gerbang neraka sangat kuat. Metode mereka kejam dan sulit diatasi. Hal ini diketahui semua orang. Muyu adalah seorang alkemis yang tidak berdaya. Bahkan Sing Gao dan yang lainnya mungkin tidak bisa menang melawan orang-orang dari gerbang neraka, apalagi Muyu. Saya pikir mereka mungkin punya ide tentang Raja Iblis Keraputi. Baru saja, ada seorang pria dengan sabit yang ingin membunuh saya. Sayangnya, dia tidak tahu cara menggunakan sabit, jadi saya menjaganya. Titik-petik 2, Muyu mengecilkannya. Budidaya Gui Dao sebenarnya tidak rendah. Mereka yang bisa memasuki surga kedua semuanya terkenal di kalangan generasi muda dunia budidaya. Jika bukan karena fakta bahwa Muyu menahannya, dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Ha, Zuo Feng Jian tertawa, saya tidak akan mengatakan apapun tentang alkimia, tapi membunuh orang. Atau orang-orang dari gerbang neraka. Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata besar Anda. Bukan hanya dia. Banyak kultifator hanya menghormati alkemis karena keterampilan alkimia mereka. Mereka meremehkan kekuatan tempur mereka. Saya mendapat kesan tentang orang-orang surga kedua dari gerbang neraka. Yang membawa sabit adalah Gui Dao. Saya pernah melihatnya sekali. Sabit itu khusus menyerang jiwa orang. Apakah Anda benar-benar bertemu dengannya? Sing Gao ragu-ragu. Dia tidak percaya bahwa Muyu bisa menghadapi Gui Dao. Belum lagi Gui Dao, setiap murid dari gerbang neraka merasa seperti memiliki dua kehidupan. Mereka sangat sulit untuk dibunuh. Momo-ngomong, orang itu tidak bisa bicara lagi. Aku hanya ingin mengatakan bahwa orang yang menyerangmu kemungkinan besar berasal dari gerbang neraka. Orang-orang dari gerbang neraka menginginkan jiwa Raja Iblis Keraputi. Apa rencanamu? Lakukan sekarang. Muyu mengalihkan perhatiannya kembali ke Monster Aceh. Dia menemukan bahwa Monster Aceh di sisi lain juga sedang mengamatinya seperti seekor harimau yang sedang mengawasi mangsanya. Orang-orang dari gerbang neraka. Itu tidak mungkin. Orang-orang dari gerbang neraka tidak akan melakukan itu. Orang-orang yang menyerang kami tadi sangat cepat. Kami hanya melihat sesosok hantu sebelum ledakan besar terjadi. Jika itu adalah orang-orang dari gerbang neraka, kami juga akan menyadarinya. Aura mereka sangat mudah dikenali. Aura hantu suram itu unik. Kata Xing Gao. Itu benar. Dengan metode seperti itu, jika bukan Yumon, maka itu lebih seperti Meng Xin Ragu-Ragu. Orang-orang dari gerbang kehidupan dan kematian. Zuo Feng Jian menyelesaikan kalimatnya untuknya. Gerbang kehidupan dan kematian. Mu Yu tidak mengerti. Dia tahu bahwa gerbang kehidupan dan kematian adalah salah satu dari delapan gerbang, tapi dia tidak pernah menanganinya. Dia bahkan tidak memperhatikannya ketika dia berada di Pilkau Drone School. Dia tidak begitu akrab dengan sekte ini dibandingkan dengan gerbang neraka. Dia selalu berpikir bahwa gerbang neraka lah yang mencegah ras monster dan Zuo Feng Jian mendaki gunung. Bagaimana bisa menjadi gerbang kehidupan dan kematian? Semua orang sepertinya curiga bahwa gerbang kehidupan dan kematian bukanlah gerbang neraka. Mu Yu tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli siapa itu, jika raja monster kerap putih keluar, dunia akan berada dalam kekacauan. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ras monster ini kembali ke surga ketiga. Zuo Feng Jian berkata dengan tegas. Kata-katanya sama dengan kata-kata orang lain, kecuali Mu Yu. Jadi bagaimana jika benua surga ketiga berada dalam kekacauan? Apa yang ditakuti oleh orang-orang dari Istana Langit Ketiga? Jutaan orang di Pegunungan Moyun sedang menunggu kematian. Apa yang mukamu katakan? Orang-orang di benua surga ketiga hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri. Kapan mereka memikirkan kehidupan jutaan orang di Pegunungan Moyun? Ledakan. Seluruh puncak gunung bergetar hebat lagi. Ukiran formasi di tanah sudah retak. Semua orang terbang ke udara dan melihat retakan di tanah yang semakin besar. Retakannya masih tak terduga. Kerikil mulai berjatuhan ke dalam celah, tapi tidak ada gemah. Tampaknya mereka tidak akan pernah jatuh ke dalam celah tersebut. Kalian sekelompok bajingan kecil yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Lihat apakah aku tidak keluar dan memberimu pelajaran. Raja Monster Kera Putih tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa. Seluruh puncak gunung bergetar semakin hebat. Potongan batu besar retak. Kemudian, pilar cahaya yang menjebaknya akhirnya menghilang secara bertahap. Aku, Sikratua, keluar. Desir. Bayangan putih itu melesat ke langit dan menghilang ke awan. Cahaya warna-warni di langit sudah menghilang. Awan gelap mulai berkumpul. Kemudian, Guntur dan Kilat menyambar di awan. Percikan terbang ke segala arah. Sepertinya itu akan jatuh. Lalu, terdengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Seluruh puncak gunung sebenarnya retak perlahan dari tengah. Ukiran formasi yang teratur di puncak gunung kini tidak dapat dikenali lagi. Itu berantakan. Ses. Guntur dan Kilat di langit berubah menjadi lima bola petir setebal pilar dan menyambar bayangan putih. Seolah-olah mereka akan menghentikan keluarnya Raja Monster. Bola petir bercampur dengan energi kekerasan. Sepertinya mereka bisa menghancurkan segalanya di dunia. Itu suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun, bayangan putih itu telah berubah menjadi keras setinggi seratus kaki. Dia meraung dan tertawa. Dia dengan berani meninju bola petir tanpa rasa takut. Dengan suara keras, bola petir itu terkoyak. Mereka berkedip beberapa kali di udara dan menghilang. Bola petir yang begitu menakutkan sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Raja Monster. Haha, luar biasa. Kemudian, terjadi empat ledakan dahsyat lagi. Lima bola petir langsung dihancurkan oleh tubuh Raja Monster. Wow, Raja Monster Keraputi ini bukanlah seseorang yang bisa kita hadapi bahkan tanpa inti batinnya. Mulut Xiao Suai bergerak-gerak. Dia sedikit menyesal telah memprovokasi Raja Monster tadi. Mu Yu juga sangat terkejut. Raja Monster telah turun dan memicu petir surgawi. Tapi bola petir itu dihancurkan oleh Raja Monster dengan satu pukulan. Xiao Suai, kamu sepertinya disambar petir. Orang ini jauh lebih kuat darimu, bisik Mu Yu. Ketika Xiao Suai berhasil keluar dari cangkangnya, dia juga tersambar petir. Namun, Xiao Suai dengan paksa menahannya. Seluruh tubuhnya menjadi hitam dan tidak bisa membedakan utara dan selatan. Omong kosong. Hanya monster tua biadab yang bisa menyambar petir dengan tinjunya. Pria tampan tersambar petir. Xiao Suai menggoyangkan pantatnya dan dengan cepat masuk ke dalam pakaian Mu Yu. Dia benar-benar baru saja memarahi Raja Monster Kera Putih. Tidak menyenangkan jika Raja Monster datang untuk membalas dendam. Kalian bocah-bocah ras manusia, apa menurutmu kalian bisa memanfaatkan kami? Bersiap untuk mati. Di langit, Raja Monster Kera Putih seperti Raja Iblis yang turun. Tubuhnya yang setinggi seratus kaki berbalik ke arah Mu Yu dan yang lainnya. Tinjunya yang sebesar gunung sudah hancur. Wajah semua orang berubah. Raja Monster Kera Putih sudah sangat menakutkan tanpa inti batinnya. Jika dia menyatu dengan inti batinnya, bukankah dia akan menantang surga? Pergi. Semua orang berpencar. Tinju Raja Monster Kera Putih mendarat di puncak gunung. Seluruh puncak gunung sudah dalam bahaya. Saat ini, itu seperti sedotan di atas unta. Ia tidak bisa lagi menahan guncangan hebat seperti itu. Dengan satu pukulan, gunung itu runtuh. Puncak gunung, yang tingginya ribuan kaki, runtuh. 250. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Raja Iblis Kera Putih tertawa liar dan sekali lagi melayangkan pukulan ke arah Mu Yu dan yang lainnya. Angin dari kepalan tangan bersiul dan udara meledak dengan cepat. Tinju besar itu jatuh seperti gunung. Semua orang tahu bahwa mereka terlalu menganggap remeh Raja Iblis Kera Putih. Bagaimana mereka? Beberapa manusia tahap Naschen Sol bisa melawan Raja Iblis Kera Putih yang begitu menakutkan. Semua orang menggunakan harta sihir mereka dan berhamburan dalam kepanikan. Namun meski begitu, mereka masih tersapu oleh angin kencang dari tinju. Reaksi Rauan sedikit lebih lambat dan dia hampir terkena tinju. Mu Yu mengerutkan kening. Dia bisa saja melarikan diri, tapi melihat situasinya, dia berjingkat dan bergerak untuk menarik Rauan kembali. Jika bukan karena ini, Rauan pasti sudah mati. Kecepatan Mu Yu sudah cukup cepat, tapi dia masih tersapu oleh angin dari tinjunya. Tubuhnya hampir tidak stabil saat dia mundur jauh sebelum berhenti. Dia merasakan darah dan ki di tubuhnya melonjak. Dia segera menggunakan sutra debu jatuh untuk menenangkan darah dan ki-nya, lalu menatap Raja Iblis Kera Putih dengan kaget. Mungkinkah penduduk gerbang neraka benar-benar mampu mengalahkan Raja Iblis Kera Putih yang begitu menakutkan? Rauan memandang Raja Iblis Kera Putih dengan ngeri, dan kemudian menatap Mu Yu yang meraih tangannya. Wajahnya memerah, tapi yang mengejutkan, dia tidak ingin melawan Mu Yu dengan putus asa kali ini, dia juga tidak membiarkan Mu Yu melepaskannya. Jangan menyimpan dendam kali ini. Mu Yu segera melepaskan lengan Rauan, jangan sampai gadis ini menimbulkan masalah baginya lagi. Ingat, kali ini tangan kanannya, suai kecil menjulurkan kepalanya dan dengan baik hati mengingatkan Rauan. Wajah Mu Yu penuh dengan garis-garis hitam, dan dia memarahi, pengkhianat, jika kamu berkata lagi, aku akan melemparkanmu ke Raja Iblis sebagai camilan. Roh Iblis di perut Raja Iblis adalah inti batinnya. Dia tidak akan mati tanpa Roh Iblis. Tidak ada gunanya aku memberikannya padanya. Suai kecil berkata dengan polos. Rauana mengertakkan gigi dan memandang Mu Yu dengan aneh. Dia sudah memegang Leontine Giok teleportasi di tangannya dan ingin melarikan diri. Namun, dengan kecepatan tinju Raja Iblis Keraputi, kemungkinan besar dia akan tercabik-cabik sebelum kekuatan robek dari susunan teleportasi mencapai tubuhnya. Terima kasih banyak, rekan Daois Mu Yu, kata Peri Mengsin. Dia agak jauh dari Rauana sekarang dan tidak punya waktu untuk membantu Rauana. Jika bukan karena Mu Yu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak apa-apa. Mari kita pikirkan cara untuk menghadapi Raja Daemon ini. Mu Yu mengalihkan pandangannya ke Kyaosue, yang berada di belakang Arkvian. Niat awalnya bukanlah untuk berurusan dengan Arkvian. Dia hanya ingin berbicara dengan Kyaosue. Kemanapun angin tinju Raja Iblis Keraputi pergi, energi spiritual di udara tampak menjadi lamban. Setiap orang hanya bisa melarikan diri, tidak berani menghadapinya secara langsung. Bagaimana mereka bisa menandingi seseorang yang mampu menghancurkan petir dan meruntuhkan gunung hanya dengan satu pukulan. Tuan Raja Daemon, tidak baik tinggal di lapisan surga kedua. Kita harus pergi. Kyaosue melirik Mu Yu, yang tersapu oleh angin kencang. Dia segera berhenti di depan Raja Iblis Keraputi dan membujuknya. Raja Iblis Keraputi mendengus. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, dia melihat ke langit dan meraung lagi. Tinjunya yang keras berubah menjadi bayangan tinju yang menutupi langit dan menyelimuti Mu Yu dan yang lainnya. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya meledak. Semua orang lelah menghindar, tapi tubuh Raja Iblis Keraputi dengan cepat menyusut dan kembali menjadi pria paru baya berambut putih. Jika kamu ingin memprovokasiku, sebaiknya kamu berpikir dua kali. Raja Iblis Keraputi memandang rendah dunia. Bahkan jika dia tidak menyatu dengan Neidan, dia sudah sangat kuat. Sulit membayangkan betapa menakutkannya Raja Iblis Keraputi ketika dia berada di puncaknya. Semuanya, ayo. Wind Eagle telah berubah menjadi bentuk aslinya. Sayapnya panjangnya sepuluh kaki ketika dibentangkan, seperti sayap baja tajam, kokoh dan kuat. Semua orang dari klan Iblis melompat ke punggungnya. Kemudian, dengan kepakan sayap raksasanya, hembusan angin bertiup. Pasir dan batu beterbangan, dan semua anggota klan Iblis berubah menjadi bayangan dan terbang menjauh. Bayangan tinju yang menakutkan telah disebarkan oleh mereka. Zuo Feng Jian dan yang lainnya berkumpul lagi. Mereka semua menatap ke belakang anggota klan Iblis dengan linglung. Aura arogan Raja Iblis Keraputi masih bergema di pikiran mereka. Semua orang saling memandang dan melihat sedikit ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Tadi, mereka ingin menghentikan Raja Iblis Keraputi, tapi dengan kekuatan Raja Iblis Keraputi, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Hei, di mana Muyu? Peri Mengsin bertanya. Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa Muyu telah menghilang. Mereka mengamati reruntuhan di bawah dan tidak melihat sosok Muyu. Di bawah bayang-bayang tinju tadi, tidak ada seorang pun yang berminat untuk peduli satu sama lain. Mereka tidak menyangka Muyu akan menghilang. Anak itu tidak mungkin terbunuh oleh pukulan Raja Iblis Keraputi, kan? Zuo Feng Jian mengerutkan kening. Mungkin situasinya sekarang mendesak, jadi dia menghancurkan Liontin Gyok itu dan kembali ke lapisan surga ketiga. Sing Gao menebak. Peri Mengsin berkata, jika anggota klan Iblis bisa memasuki lapisan langit kedua, mereka pasti punya cara untuk mengeluarkan Raja Iblis Keraputi. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera laporkan masalah kelahiran Raja Iblis Ketuan kita dan biarkan para tetua yang memutuskan. Muyu tidak kembali ke lapisan surga ketiga. Dia bergabung dengan Muling dan mengikuti anggota klan Iblis di langit. Ada satu hal yang masih belum dia mengerti. Orang-orang dari gerbang neraka telah bersiap untuk mengambil alis sembilan formasi. Mereka bahkan mencegat dan membunuh para petani yang mendaki gunung di tengah jalan. Mengapa mereka tidak muncul sekarang? Kemana perginya Gui Suanyu dan yang lainnya? Mereka seharusnya tahu lebih banyak tentang Raja Iblis Keraputi daripada Muyu. Kekuatan Raja Iblis Keraputi sudah sangat menakutkan. Orang-orang dari gerbang neraka seharusnya sudah memikirkannya. Mungkinkah orang-orang dari gerbang neraka tidak berani bertindak gegabuh karena melihat Suo Feng Jian dan yang lainnya muncul? Tapi bagaimanapun juga, masalah Kyaoswe tidak membuat Muyu merasa nyaman. Anggota klan Iblis selalu sangat tertutup di lapisan surga ketiga. Mereka tidak mengetahui lokasi spesifiknya. Tidak mungkin menunggu sampai mereka kembali ke lapisan ketiga surga untuk mencari Kyaoswe. Di saat yang sama, dia juga punya pertanyaan. Penggarap hampir tidak bisa memasuki lapisan surga kedua melalui rangkaian transmisi kuno. Bagaimana anggota klan Iblis bisa masuk? Muyu memutuskan untuk mengikuti anggota klan Iblis untuk mencari tahu kebenarannya. Dia juga ingin mencari cara untuk menjelaskan soal Kyaoswe yang memiliki kemampuan Sui Yumeng. Dia mengikuti Win Eagle dan terbang ke selatan. Mereka melewati gurun yang luas dan melewati pegunungan terjal. Setelah terbang sekitar satu hari satu malam, anggota klan Iblis akhirnya berhenti. Setelah penerbangan yang begitu lama, bahkan Win Eagle, anggota klan Iblis yang pandai terbang, perlu istirahat. Mereka sekarang berada di tepi laut, tapi itu tidak sama dengan tepi laut asal Muyu. Kita bisa melihat pulau kecil itu dari sini. Selama kita sampai di pulau itu, kita bisa kembali ke lapisan langit ketiga. Meskipun suara Kyaoswe tidak keras, masih terdengar jelas di telinga Muyu. Agar tidak ketahuan, Muyu tidak berani terlalu dekat. Kali ini, kita kehilangan lima murid elit klan kita. Sialan, kata elang angin dengan marah. Apakah itu baru saja dilakukan oleh orang-orang itu? Raja Iblis Keraputi bertanya dengan suara yang dalam. Mereka juga menderita luka berat, jadi bukan mereka yang melakukannya. Seharusnya orang lain, elang angin menggelengkan kepalanya. Kyaoswe melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu, kakak elang angin, di mana ulat sutera langit? Saya dengan jelas mengatakan kepadanya untuk menemui kami di sini. Elang angin menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Harimau Merah juga telah pergi. Kupikir dia bersamamu. Harimau Merah pergi untuk menyelidiki keberadaan orang-orang dari gerbang neraka. Dia akan segera kembali. Mari kita tunggu dia di sini. Kata Kyaoswe. Suara anggota klan Iblis menjadi semakin lembut. Muyu tidak bisa lagi mendengarnya. Dia bergerak maju agak jauh dan bersiap untuk mendekat. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan tidak bergerak maju. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan merabah-rabah tanah sejenak. Lalu, dia tercengang. Aura pola susunan. Ada formasi susunan aneh yang terbentuk di sekitarnya. Saat ini, kabut hantu tebal tiba-tiba menyelimuti seluruh anggota klan Iblis. Kemudian, tawa yang menusuk tulang bergema di telinga mereka. Suara ini masam dan tidak enak di telinga. Kedengarannya seperti roh pendendam dari dunia bawah. Raja Iblis Keraputi, kamu telah membuat kami menunggu lama sekali. Itu adalah Gui Suanyu. Wajah semua anggota klan Iblis berubah drastis. Kapan musuh begitu dekat? Mereka bahkan tidak menyadarinya. Kabut hantu telah memenuhi sekeliling. Gelombang ratapan dan lolongan hantu terdengar samar-samar. Dari waktu ke waktu, roh-roh pendendam akan melintas, memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Orang-orang dari gerbang neraka, mengapa kamu di sini? Kiao Suai telah menarik roh air birunya dan menatap pria di udara dengan waspada. Gui Suanyu tertawa dengan kejam. Tentu saja, seseorang memberitahu kami. Kudengar kamu sedang mencari kucing kecil, kan? Gui Suanyu melambaikan tangannya dan seekor harimau merah melompat keluar dari lengan bajunya. Ia mengeluarkan raungan pelan lalu mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi pria kekar. Namun, mata pria kekar itu sepertinya tertutup lapisan es. Ekspresinya kusam saat dia berdiri di sana dengan tangan tergantung di sisinya. Kakak Cihu, seru Kiao Suai. Dia ingin bergegas maju tetapi dihentikan oleh Raja Iblis Keraputi. Dia bukan lagi kakakmu Cihu. Bajingan ini membunuh Cihu dan mengeluarkan jiwa iblisnya. Sekarang, dia tidak berbeda dengan roh pendendam di sekitar sini. Mata emas Raja Iblis Keraputi tampak berkedip karena marah. Bocah manusia ini telah membunuh anggota klannya. Itu jelas merupakan provokasi terhadap martabatnya. Namun, dia tidak bertindak gegabu karena pola formasi di sekitarnya secara samar-samar membuatnya merasakan kegelisahan yang kuat. Mustahil. Bagaimana kakak Cihu bisa mati? Kiao Suai mengepalkan tangannya. Kakak laki-lakinya, yang telah melindunginya sejak dia masih muda, telah disempurnakan menjadi jiwa iblis oleh seseorang dari gerbang neraka. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan ini? Gui Suanyu berkata dengan muram, Apakah kamu pikir kamu bisa mengikuti kami dengan kucing ini? Terlalu naif. Namun, berkat kucing kecil ini, kami mengubah rencana kami pada menit terakhir dan menunggu Anda di sini. Menunggu kami. Menunggu kami membunuhmu. Raja Iblis Keraputi mengepalkan tinjunya begitu erat hingga terdengar suara berderit. Namun, perasaan tidak nyaman menjadi semakin jelas. Gui Suanyu tersenyum jahat dan berkata, Saya tidak memiliki kemampuan untuk melawan Raja Iblis Keraputi yang terkenal. Namun, karena Anda telah memasuki sembilan formasi kepemilikan, akan sangat sulit bagi Anda untuk tetap hidup. Apa? Sembilan formasi kepemilikan? Ekspresi Raja Iblis Keraputi sedikit berubah. Jelas, dia tahu apa itu sembilan formasi kepemilikan dan memahami betapa menakutkannya formasi ini. Saat sembilan formasi kepemilikan disebutkan, dia buru-buru melihat ke atas. Namun, semuanya sudah terlambat. Setiap anggota klan Iblis di sampingnya tiba-tiba memerah. Ekspresi menyakitkan muncul di wajah mereka. Seolah-olah ada yang mencekik tenggorokannya, membuat mereka tidak bisa bernafas. Bola darah merah muncul di atas kepala goblin. Bola darah itu terus menggeliat, seolah ada sesuatu yang mencoba melepaskan diri darinya. Wajah menakutkan terpantul pada bola darah, menyebabkan bola darah berubah bentuk. Namun, wajah itu dengan cepat didorong ke belakang. Kemudian, wajah-wajah ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Ah! Pembulu darah setiap anggota klan Iblis menonjol dan darah secara bertahap menyebar dari tujuh lubangnya. Salah satu klan Iblis tidak bisa lagi menahannya dan kepalanya meledak. Darah putih menyembur ke teman-temannya. Bayangan samar tersedot ke dalam bola darah dari tubuhnya. Tidak! Kiaosue berteriak ngeri. Kepala klan Iblis kedua juga meledak, diikuti oleh yang ketiga. Kamu berani. Mata Raja Iblis Kera Putih melebar karena marah. Namun, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Bola darah di atas kepalanya adalah yang terbesar. Energi spiritual ditarik dari tubuhnya ke dalam bola darah.